Terima kasih. Waktu bagian New York sekarang sekitar jam 10 ya, Pak Arsa. Jam 10 pagi ya. Buat teman-teman yang baru gabung mungkin bisa di-mute dulu. Edisi ke-7 ini, kita kebetulan sudah mengadakan acara serupa. Sampai sekarang itu sudah edisi ke-7 dan sekali kita mencoba edisi internasional. Dan beberapa kali kita mencoba sesuatu yang cukup berbeda. Kayak minggu lalu kita mencoba membuat reuni kecil di OMA ya. Maksudnya kita mengundang tiga teman yang tiga-tiganya alumni pernah bekerja di OMA. Dan sekarang waktu kepikiran mengundang Robin, sebenarnya waktu itu sempat ngobrol Robin dulu waktu AS2-nya di Columbia. Saya sempat cerita waktu ulang tahun ke-150-nya Frank Lloyd Wright, kalau nggak salah, bahwa arsip-arsipnya Frank Lloyd Wright itu pernah dipindah ke Columbia University. Dan waktu itu Robin menyaksikan itu. Saya pikir juga, wah Robin suruh cerita Frank Lloyd Wright kali ya gitu. Begitu saya hubungin ternyata, ternyata Robin punya referensi lain. Yang waktu itu saya juga baru tahu ketika Robin cerita tentang arsitek ini, yaitu Margaret Schutlihotsky. Ya sama lagi, mudah-mudahan pronounce-nya benar. Seorang arsitek Austria pertama. Menarik sih dari situ akhirnya kita baca. Dan hal ini sebenarnya yang kita butuhkan yaitu menambah vocabulary. Juga mungkin dalam hal lain ya. Kali ini mungkin Robin juga akan lebih fokus pada cerita hidupnya si Lee Hotsky sendiri. Dan kita pun tahu bagaimana Robin sangat bagus dalam storytelling ya. Kalau mungkin teman-teman di sini yang ada yang pernah dengerin podcast-nya Robin ya itu dua titik hilang. Ada empat edisi ya sekarang. Itu semuanya menarik. Terutama yang pertama ya. Bagaimana arsitektur itu disampaikan lewat suara pada sebuah-sebuah pengalaman fenomenologi. Itu menarik banget. Dan itu hal yang memang kita harapkan dapat di presentasi ini. Thank you juga buat Robin sendiri yang udah menyempat-nyempatkan di tengah kesibukannya. Kesibukan studi Robin. Seperti yang kita tahu Robin adalah kandidat PhD di Columbia University atau GSBP. Tidak salah singkatannya. Di tengah-tengah ini Robin masih mau meluangkan waktu di tengah-tengah saat kita sedang karantina. Makasih banget, Bin. Saya juga teringat banget pertama kali kenal Robin. Sebenarnya pertama kali kenal itu nggak ketemu ya. Waktu itu kita, gue masih ingat banget ngobrol-ngobrol sama Robin pertama itu di Facebook. Waktu itu kita mendiskuskan tentang arsitektur jengki menurut... Kalau saya mendiskuskan arsitektur jengki menurut Yosef Priyotomo dan Robin, arsitektur jengki menurut Budi Sukada. Yang keduanya jelas punya pemikiran yang berbeda. Terus akhirnya ketemu langsung waktu saya udah kerja di Yori Antar. Saya dan Robin kebetulan sama-sama jebolan rumah asuh yang ditugaskan ke Wirebo. Cuma Robin dua tahun sebelumnya kalau nggak salah. Dan sempat melulis buku bareng Faiz sama Mas Yori yang berjudul pesan dari Wirebo. Saya tahu nama Robin juga dari buku itu. Dan akhirnya lebih sering ketemu ketika saya udah kerja di Mas Yori. Kemudian kita juga pernah sekali mengalami perjalanan arsitektur. Waktu itu ke Papua. Saya mewakili rumah asuh dan Robin mewakili Yayasan Tirto. Waktu itu kebetulan Mas Yori memang setiap bulan Agustus suka banget untuk mencari tempat-tempat di pedalaman. Tempat-tempat di pedalaman yang waktu itu memang kita lagi concern buat nyari di Wamena di... Apa sih namanya? Lembah Balian. Kemudian hampir nggak pernah ketemu lagi karena Robin sibuk S2 dan ternyata lanjut S3. Dan saya waktu itu juga lagi S2 dan saya sebenarnya belum pernah ketemu Robin lagi semenjak tahun 2015 waktu itu Robin ngisi acara di Salihara. Gitu aja sih kayaknya. Sekali lagi thank you Robin udah datang. Mungkin gitu aja dari saya. Mungkin saya serahin ke Robin kali ya. Thank you banget Randy introduksinya. Seperti yang tadi dijelaskan semua orang sayang Randy. Jadi kalau diajak kayak gini sama Randy pasti semua orang mau presentasi buat Randy. Saat aja. Randy gitu. Thanks juga introduksinya generous banget. Jadi kayak hilas balik banyak momen-momen yang sudah ada di belakang sana tapi kayak jadi keringat lagi gitu. Pertama mungkin saya mesti mengucapkan selamat untuk yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan puasa dan hari ini karena Waisak. Selamat hari Waisak. Nama budaya. Sabesatabawantusukitata. Seperti yang tadi Randy ceritakan. Ini sebenarnya juga saya pengen ceritain hal yang sama nih. Jadi sebenarnya satu kecurangan saya, saya sebenarnya agak main curang waktu Randy ajak. karena aturan mainnya kan sebetulnya harus pilih dari nama-nama ini. Terus saya, ya sebenarnya seperti yang tadi Randy bilang, Frank Wright-Rite, arsipnya ada di Columbia dan saya sempat bantu-bantu di arsip Columbia. Jadi mungkin sebenarnya itu satu tokoh yang bisa saya ceritakan lebih lanjut. Dan kebetulan pernah sempat ngurusin pameran Frank Wright-Rite yang diadain sama Columbia. Tapi terus saya pikir-pikir kayak bosan juga ya, maksudnya nama-nama Starkitek lagi, Starkitek lagi gitu. Terus saya coba pikir, siapa ya nama terakhir yang menginspirasi saya gitu. Terus saya kepikiran nama Margaret, yang nama tengahnya saya juga nggak tahu, pronounce-nya gimana, dan itu nama dari suaminya. Jadi saya suka, yaudah Margaret Bihalski aja gitu, kalau nyebutnya. Yang nama yang obscur, dan didaftar poster nggak ada. Terus jadi yang, untungnya pas saya usul nama ini, Randy berbaik hati mau memasukkan nama itu ke dalam poster. Walaupun hal-hasil ini kayaknya membuat itu yang bikin poster jadi kebingungan, karena namanya melewati batas olom. Jadi sedih, maaf buat tim desainer, namanya paling panjang soalnya. Tapi saya pikir ini contoh nama yang menarik, karena buat saya, dia adalah orang yang menginspirasi bukan hanya dalam segi inovasi arsitektur, tapi juga soal gimana dia terlibat dalam aktivisme sosial. Dan saya pikir mungkin juga bisa jadi nama yang segar dalam konteks Rabung Mada ini, karena sejauh ini kita tahu nama-nama yang telah kita bahas itu lebih banyak dari kaum Adam, mungkin dengan membawa nama kaum Hawa juga bisa melihat satu perspektif yang lain, isu-isu lain yang dekat dengan urusan gender. Nah sebelum masuk ke detail cerita, ya saya nggak akan storytelling seperti di podcast Dua Titik Hilang, ini lebih kayak cerita-cerita santai aja. Nah sebelumnya saya pengen ngebongkar, pengen ngebahas, mendiskusikan satu kata sih sebenarnya, satu kata yang sering banget kita pakai sebagai insan arsitektur, kata modern, kita sering menyebut kata arsitektur modern. Sering banget kita pakai dalam berbagai konteks, tapi artinya buat saya agak obskur, apa sih ini modern, kata yang kayak kotak aja yang bisa kamu, kayak black box gitu, kita nggak tahu isinya apa, tapi yaudah, tapi bekerja aja gitu waktu kita pakai sehari-hari. Tapi menariknya buat saya selama belajar di sini, secara temporal, pemaknaan modern di disiplin arsitektur dengan disiplin sejarah pada umumnya itu agak berbeda, agak asinkronis. Misalkan, kalau kita ngomong arsitektur modern, biasanya kita merujuk pada arsitektur pada abad 20, yang dimulai dari 19 sekian, terus kita nyebut nama-nama seperti Le Corbusier, Dropius. Sedangkan kalau di sejarah, dia biasanya narik lebih ke jauh ke belakang. Kalau ditulisik lagi, ini berdasarkan pengamatan pribadi aja gitu, seringkali kita memakai kata arsitektur modern itu dalam konteks modernisme, dalam konteks gerakan modernisme. Isma itu kan idealisme, ide-ide yang membentuk satu sistem kepercayaan. Kita menyebut arsitektur modern, kita menyebut oleh Corbusier, Dropius, Mies van der Rohe, terus kita bicara soal diktum-diktum seperti Les Ismore, Form, Polo, Function, karakter-karakter estetika yang seperti mengutamakan fungsi, menolak ornament, anti-tradisi, adaptasi teknologi, konstruksi dan material yang progresif. Modernisme dalam konteks ini seperti satu kesadaran kolektif untuk melakukan praktik arsitektur dan seni dengan orientasi estetika yang spesifik. Ini definisi ngerang sendiri, jadi jangan dianggap serius, tapi enaknya sebagai kandidat dokter bisa ngerang-ngarang definisi sendiri, orang pada percaya aja. Itu buat saya, ketika kita menyebut modern, sehingga kita merefer pada modernisme. Tapi satu hal yang menarik yang buat saya ketika berisak, ketika meresak-meresak sejarah, cara lain memaknai modern adalah sebetulnya melihat modern sebagai modernitas. Dan ini adalah yang ingin saya tawarkan, terutama untuk melihat konteks karyanya Lihotsky. Waktu kita menyebut modernitas, sebenarnya kita merujuk pada kualitas atau kondisi menjadi modern yang bersinggungan dengan proses-proses historis, seperti misalkan abad pencerahan, enlightenment, yang mengutamakan rasio, tapi ketika kita bicara abad pencerahan, kita menariknya jauh lebih ke belakang, kita menariknya jauh lebih ke imanual, seperti abad 18, abad 19. Aspek modernitas lain, kapitalisme. Kapitalisme adalah satu ideal yang dekat sekali dengan apa yang kita sebut dengan menjadi modern. kemudian negara, munculnya negara, nation state, nation state unit politik yang sangat mempenetrasi di mana kita hidup saat ini, negara dan nasionalisme, kemudian sekularisasi, hal-hal yang menurut saya itu sangat merekonfigurasi bagaimana kita berrelasi antar manusia. dan buat saya yang menarik adalah bagaimana arsitektur dibentuk dan ikut membentuk modernitas. Implikasi dari melihat arsitektur dari segi modernitas adalah kita tidak lagi melihat arsitektur cuma dari sudut pandang kejeniusan arsitek atau bagaimana kita memai satu desain inovasi spasial. Tapi apa yang ingin saya lihat adalah bagaimana arsitektur itu dibentuk oleh circumstances, mungkin keadaan-keadaan yang historis. Oke, ini ngomongnya agak ngawang-ngawang tapi saya coba kasih beberapa contoh. Misalkan kita ngomongin soal pabrik jarum, pin. Ini adalah contoh yang dipakai oleh Adam Smith di bukunya The Wealth of Nation untuk menjelaskan division of labor. Bagaimana orang ditata untuk orang ditata untuk bekerja dalam satu pabrik dengan tugas yang spesifik supaya produksinya jadi efisien division of labor. Nah, ini kan fenomena yang sebenarnya sudah jauh di belakang gitu. Sudah jauh sebelum jaman-jaman yang itu buziar. Ini bukunya The Wealth of Nation sendiri 1780-an lah. Nah, buat saya yang menarik adalah dalam division of labor yang diatur adalah organisasi relasi kerja antar manusia yang bekerja di dalam ruangan ini. Tapi kan juga ini sebenarnya satu organisasi spasial. bagaimana orang ditaruh di satu titik dan di titik lain supaya secara secara ruang efisiensi kerja itu terbentuk. Nah, buat saya ketika kita bilang arsitektur modern satu hal yang menarik yang sering luput adalah memikirkan ruang-ruang yang banal seperti ini gitu bangunan-bangunan tidak dirancang oleh arsitektur dengan ruang A kapital bukan arsitektur dengan A kapital tapi sebenarnya bagian penting dari modernitas. Sama misalkan ini contoh lainnya The Great Hall of ini ada hall utama dari Chicago Stock Exchange Building kayak bursa efek Jakarta gitu bursa efek Jakartanya Chicago kalau kita melihat bangunan ini kita melihat satu desain dengan apa ya ini apa sih arsitektur modern bukan ya pasti bukan lah ini arsitektur neoklasik ada kolom-kolom Yunani Yunani atau Corinthians ya ini lah kalau biar klasik kemudian ada banyak ornament melihatnya juga kayak wuf heboh gitu jelas ini bukan arsitektur modern tapi pertanyaan permasalahannya adalah ini adalah ruang yang mengatur perputaran kapital ini ada ruang yang mengatur ruang yang menjadi wadah jual-beli future trade dimana kontrak jual-beli komoditas bisa berpindah-pindah tangan tanpa perlu ada komoditas itu sendiri di dalam ruangan kebayangnya awal mulanya future trade ruang-ruang seperti ini adalah sebenarnya dari market yang kemudian stok komoditasnya dibawa ke tempat kemudian dipekar kemudian komoditas itu direpresentasikan kekembangannya adalah komoditas itu direpresentasikan oleh kontrak yang mengatur gimana trade masa depan sama kayak kejadian sekarang kayak minyak minyakan yang jadi hebohkan adalah soal kontrak kedepannya siapa yang mau beli karena supaya sudah terlalu banyak saya nyebutnya karena ruangan ini adalah ruangan yang mengatur itu ruangan yang mengatur proses yang sangat modern proses yang sangat mengutamakan efisiensi kecepatan progres dan lain sebagainya itu membuat saya pertanyaannya apakah ruangan seperti ini bagian bagian dari arsitektur modern atau bukan buat saya justru menarik ketika kita melihat ini dari kacamata modernitas ngomong-ngomong bahwa ini dirancang oleh Adur dan Sulivan Sulivan adalah orang yang menyebut yang kita tahu membuat dictum form follow function jadi ini juga kayak satu komantik aja kayak sebenarnya di ruangan-ruangan seperti ini banyak hal yang mungkin kita bisa bahas berkaitan dengan aspek modernitas dan maksudnya kalau kita melihat ruangannya juga tidak sederhana itu ini bagaimana mereka mengatur perputaran kapitalnya dengan membuat meja resepsionis yang bundar kemudian ada lingkaran-lingkaran nukleus-nukleus kecil ini kan organisasi spasial dan saya tidak tahu bagaimana prosesnya proses perputaran proses transaksi itu terjadi dalam denar ruangnya tapi buat saya itu menarik kemudian juga kalau kita bahas gendernya isinya semuanya lelaki nah divisi ini kayak lelaki ada di ruang transaksi kapital apakah itu bagian dari modernitas atau bukan itu buat saya pertanyaan-pertanyaan yang memantik pikiran contoh terakhir dan ini contoh yang paling berkaitan amal di hotskrip dalam aspek modernitas ini adalah bangunan larkin building larkin itu adalah pabrik sabun ini tapi bangunan kantornya yang letaknya berdekatan dengan pabrik sabun nah satu aspek menurut saya satu aspek yang paling penting dari modernitas yang berkaitan dengan gender adalah penyerapan tenaga perempuan sebagai bagian dari sebagai wage labor ini adalah satu kondisi yang membuat tradisi tradisi dikotomi antara perempuan sebagai wajah dari rumah perempuan sebagai sosok yang nurturing perempuan sebagai sosok yang caring sedangkan pria sebagai sosok yang harus berada di publik nah ini adalah proses yang membuat saya membongkar dikotomi itu ketika perempuan masuk sebagai labor power kita gak lagi bisa sesederhana bilang oke publik itu pria rumah itu wanita disini proses modernitas membuat kita bertanya-tanya lagi seperti separasi tradisi gender ini masih bisa bertahan atau enggak dan ini ini adalah pertanyaan penting dari modernitas yang saya kira dibahas dimana-mana tapi kita tahu ruang-ruang seperti ini juga sebenarnya ruangan yang meregimentasi gender misalkan kita lihat foto ini bagaimana perempuan diletakkan di tengah diapit oleh laki kemudian ada supervisernya yang bersabat diri melihat kondisi semuanya atau disini ketik ini adalah area typing area untuk mengetik produksinya si sabun itu ini gak kelihatan jelas tapi ini adalah supervisernya di tengah yang sebagai kacamata surveillance pertanyaannya mungkin sebagai arsitek apakah ini adalah bagian dari praktek apakah sebenarnya arsitek itu sebenarnya berkompisit dan berlibat dalam mengatur regimentasi-regimentasi seperti ini atau tidak saya juga gak bisa jawab dengan langsung tapi saya kira ini pertanyaan yang bisa kita bisa diskusikan lebih lanjut dan kita bisa membahasnya dari bagaimana furniture-furniture-nya mungkin dirancang dengan ini yang rancang Frank Gottfried kita gak tahu seberapa jauh dia memahami misalkan standarisasi tubuh perempuan apakah proporsi meja dan lain sebagainya sesuai tapi juga saya kira yang penting juga adalah relasi antara yang terlalu di tata disini buat saya kondisi-kondisi modernitas itu adalah kunci memahami karyanya Lihotsky Lihotsky banyak merancang hal di luar dapur itu harus saya harus saya jelaskan di awal tapi kita akan mencoba menerka kondisi tersebut terutama mengalui desainnya desain yang paling terkenal dari Lihotsky nah mungkin pertanyaannya jadi apa sih pentingnya dapur cuma satu ruangan di rumah dan ini lagi-lagi domestik apakah kemudian kita jadi mengulang gagasan patriarkis bahwa oke di arsitek wanita dia paling tahu soal dapur maka wanita harus merancang dapur nah buat saya sulit mengapresiasi foto ini dapur ini jika kita hanya melihat bentuk dan fungsinya dan menceraikan arsitekturnya karya arsitekturnya dari kondisi sosial saat itu ini biografi singkat Lihotsky waktu dia umur 20-an melahir di Viena kemudian dia masuk ke School of Fine Arts di Viena dia adalah wanita Austria pertama yang mendapatkan kualifikasi sebagai arsitekt syarat rekomendasi masuk universitasnya ditulis oleh Gustav Klim yang adalah seniman Austria dia tak kenal jadi dia sebenarnya orang yang privilege itu yang harus diketahui dulu di awal 1921 artinya dia umur 24 tahun sebagai chief architect jadi settlement office ini organisasi penting nanti saya akan ceritakan berlanjut ingat namanya settlement office kemudian 1922 1926 dia bekerja untuk asosiasi association of settlers and allotment gardeners ini terjemahan saya agak gak yakin dengan mengerjemahkan allotmentnya karena bahasa Jermannya itu sebenarnya lebih ke clean garden meeting online clean garden yang artinya sebenarnya lebih ke kebun kecil tapi saya kira mungkin lebih tepat allotment garden nanti ini juga asosiasi penting nanti saya akan jelaskan ini bukan cuma kayak yaudah orang hobi kebun terus ikutan asosiasinya enggak terus 1926 1926 sampai 1926 adalah waktu dia di Vienna framework pentingnya kategori pentingnya 1926 1930 adalah waktu dimana dia di Frankfurt di Jerman dia diundang oleh Ernst May untuk gabung dengan Office of Construction kemudian mengembangkan satu area area yang sangat besar dengan total ini saya salah tulis 12.000 apartemen dikonstruksi dalam program New Frankfurt nah ini jadi ada dua blok utama yang akan saya ceritakan bagian ketika dia di Austria dan bagian ketika dia di Jerman ini kutipan dari memoir yang dia tulis memoir dari buku yang judulnya buku Jerman dia tulis dalam bahasa Jerman tapi judulnya kenapa saya menjadi arsitek ini saya bacain saja saat itu saya belum tahu kutipan terkenal Henrich Ziller seniman Jerman kamu bisa membunuh seseorang dengan apartemen seperti halnya dengan kapak tapi saya sudah merasakan ya saya menemukan itu di Vienna di Wiena dekat dengan dunia intelektual kelas menengah saya dan kehidupan elit saya melihat mereka berdiri di atas kelas lain tanpa saya ketahui di sana ada kelas sosial dengan ratusan ribu orang hidup sengsara meskipun sempur dari penderitaan mereka buat saya saat itu belum ajelas saya ingin mengambil karir yang memungkinkan saya untuk berkontribusi mengurangi keputusasaan mereka keputusan saya untuk menjadi arsitek akhirnya bulat nah tadi saya sebut bahwa dia datang dari latar belakang yang cukup privilege kenal banyak orang terkenal dan dia tuh makres jadi dia selama jadi mahasiswa tuh mahasiswa berprestasi banyak menang award banyak menang kompetisi gitu jadi dia sebenarnya apa ya kalau dia mau jadi arsitek yang ya yang seneng yang seneng yang happy aja gitu yang mau jadi arsitek sarkitek sebutlah gitu sebenarnya jalur dia gampang gitu jadi dia mau jadi staff susmilenial juga mungkin bisa gitu dia punya privilege dia punya latar belakang sekolah yang baik gitu award to award tapi dia semacam memutuskan jalan ninjanya adalah untuk menjadi arsitek yang bergerut di konteks sosial nah buat saya itu kayak sikap yang yang sangat inspiratif dia punya segala itu tapi dia memutuskan untuk mengambil jalan yang lain desainnya kayak gini nih desainnya kayak ini pas salah satu desainnya di Wina rumah kayak gini aja gitu pasti menariknya nih semoga udah menyesal ikutan terabung mada kali ini ini lagi-lagi kayak kenapa buat saya penting buat memahami konteks munculnya bangunan seperti ini gitu tadi saya sebut soal settlement office dan association of settlers and allotment gardeners konteks dari asosiasi asosiasi tersebut adalah di Austria saat itu habis perang habis perang dunia satu miskin luar biasa banyak warga miskin yang sebenarnya gak punya tempat tinggal gitu gak punya penghasilan lalu muncul gerakan akar rumput untuk mengokupasi lahan-lahan yang kosong dan membuat apa membuatnya jadi rumah dan jadi tempat produksi makan apa jadi kebun untuk produksi kebun produktif ya untuk makan untuk makan mereka gitu nah itu yang kita sekarang mungkin nyebutnya informal settlement makanya itu nama settlement muncul di sini settlement office nah gerakan informal akar rumput ini jadi sangat besar di Austria gitu bilang gitu jika pemerintah bisa memberikan kita tempat maka pemerintah akan menyimpan banyak uang dalam konteks support unemployment support ketimbang lu ngasih duit buat unemployment support lu kasih kita settlement kita bisa produce sendiri gitu berikan kita tanah maka kita akan membuat roti darinya gitu itu kayak moto-motonya settlement gerakan gak akan settlement di sana gitu nah pemerintah saat itu pemerintah Vienna saat itu cukup radikal jadi mereka kayak mensupport justru bukannya kayak menggusur dan lain sebagainya mereka kayak melihat wah ini sebenarnya gerakan menarik nih kita support deh kita bikin settlement office settlement office itu organisasi pemerintah gitu tapi untuk memikirkan gimana bisa mewadahi gerakan-gerakan tersebut asosiasinya asosiasi ini yang gerakan akar rumputnya gitu jadi settlement office adalah tim pemerintah asosiasinya adalah tim gerakan akar rumputnya nah yang menarik juga adalah konsep allotment gardeners gitu kita mikirin taman kalau kita mikir taman saat ini adalah kita mikir taman untuk publik bisa diakses siapa saja nah allotment gardener itu taman yang milik pemerintah tapi konsepnya berbeda milik pemerintah tapi didedikasikan untuk komunitas komunitas tertentu jadi bukan sepenuhnya terbuka terbuka untuk umum tujuannya adalah lahan lot tanah kecil kenapa makanya small garden lahan-lahan kecil itu bisa dipakai buat komunitas tersebut buat bikin itu buat makanan-makanan yang buat mereka makan jadi taman produktif kayak Indonesia berkebun tapi tanahnya disediakan pemerintah jadi sebenarnya di New York ada juga sih tanah-tanah kayak gitu yang buat saya konsep taman yang menarik oke ini melebar kemana-mana tapi intinya gitu konteksnya ada settlement office dan association of settlers and allotment gardens dan mereka bikin pameran untuk menunjukkan bagaimana kayak si asosiasi gerakan-gerakan nakar rumput ini sebenarnya punya banyak hal yang ditawarkan dan yang menarik juga adalah para settlers kita nyebutnya settlers orang-orang yang mengokupasi lahan-lahan umum ini juga ikut berkontribusi tenaga kerja kalau dalam konteks mereka membangun rumah gitu setengahnya setiap orang kayak dedikasi 2.000-3.000 jam kerja untuk membangun pemukimannya sendiri dan keluarga itu juga harus berbagi infrastruktur komunal nah ini salah satu rumah yang dipamerkan didesain oleh Margaret Lihotsky namanya Torhouse Type 7 nah lagi-lagi ya ya dari luar ya gitu aja gitu tapi yang radikal dari rumah ini adalah sebetulnya ini adalah kalau kita sebut karena rumah tumbuh ini sebenarnya ide dasarnya adalah dia bikin rumah tumbuh makanya dia sebutnya core house jadi ada rumah ada area intinya yang nanti kemudian bisa berkembang kemana-mana gitu core house-nya dia yang dibikin oleh dia adalah ini nih ruangan eh sering menunjuknya salah ruangan yang sebutnya apa ya live in kitchen mungkin jadi kayak area tinggal tapi juga sekaligus dapur karena buat dia itu basic needs-nya dari para informal settlers ini gitu nah kalau di denah ini ini core-nya jadi ada kamar di sini terusnya ada kitchen kecil ini ada ruang duduk-duduk ini adalah fase pertamanya nanti ketika udah seternya bisa udah punya resource buat bangun lagi nanti rumahnya berkembang core ini adalah yang di sini ya rumahnya bisa ditambahin ke sini eh sorry diberbesar ke sini nambah kasur nambah kasur bisa buka ke belakang nambah nambah apa namanya toilet yang lebih kayaknya saya gak tau toilet yang di sini dimana umum atau di sini cuman ini fase berikutnya adalah dikembangin ke belakang buat nambah toilet terus kemudian bisa nambah ke atas juga nambah ruangan ruangan lain gitu ya intinya gagasannya adalah gagasan rumah tumbuh gitu dan dan selain itu juga menurut saya yang menarik adalah karakter kalau dilihat karakter secara visual ya ini kayak rumah kayak rumah di villa di villa mana gitu cuman sebenarnya ini kayak apa ya kalau ngeliat efisiensi ruangannya tuh menarik sih maksudnya compact banget walaupun gak nanti gak walaupun dia belum sederastis frankfurt kitchen tapi dari sini kita udah bisa mulai melihat benih-benih apa ya efisiensi ruangnya udah ada di sini nah ini proyek lain dia di di Wina di Austria saya gak akan banyak bahas ini gitu tapi saya pengen ngomong ini karena buat saya konteks sosialnya lagi-lagi sangat menarik gitu Austria saat itu sedang kiri-kirinya dan salah satu produk policy-nya dia adalah housing construction tax jadi pembangunan-pembangunan ya konstruksi-konstruksi yang ada di mana-mana itu dipajakin duitnya harus dipakai buat bangun housing affordable housing nah ini membuat mereka pemerintah Austria bisa sampai bangun 60 ribu unit affordable housing sekitar 200 blok perumahan pada masa yang sebenarnya lumayan gak stabil gitu nah Lihotsky teribat di salah satu desain blok perumahannya ini salah ini saya cuman akan nyebut sekilas ini adalah salah satu contoh rumah yang didesain oleh Lihotsky di konteks itu simple banget maksudnya gak macam-macam masuk kita lihat nih kayaknya forum masuknya dari sini tangga spiral sirkulasinya sangat efisien ya wc dapur ruang ruang reading room kamar kamar bathroom sederhana banget tapi buat saya yang menarik adalah kayak kalau kita bandingin Hama misalkan Villa Savoy gitu ya Rekor Busir suka bilangkan ini rumah sebagai machine for living gitu cuman salah satu kritik yang sering disasar ke Rekor Busir adalah sebenarnya dia mengejar estetika mesin ketimbang benar-benar apa ya mengejar estetikanya mesin ketimbang menjadi mesin itu sendiri gitu tapi salah satu ide terbesar pada saat itu adalah sebenarnya minimal minimal dwelling eksistens minimum itu yang jadi ide dasar dari Kongres International Architecture Moderna yang kedua nah ini buat saya salah satu contoh rumah yang mencoba benar-benar kompres segalanya jadi kecil jadi minimum yang mungkin lebih dekat ke tesis machine for living bisa pro atau enggak soal memesinkan living kita tahu ada banyak ekses-ekses negatif dari memesinkan manusia tapi buat saya ide-ide kayak gitu kayak progresif aja sih menarik dalam konteks sejarah oke sekarang saya akan cerita bagian dia di Frankfurt jadi waktu dia aktif di Austria Anges May arsitek Jerman yang banyak merancang tata kota di Jerman datang pengen penasaran melihat projek-projek pembangunan di Wina Austria dia datang tahun 2022 terus Adolfus lagi sibuk terus jadinya si Ihodski yang lemin dia muter-muter terus Ihodski tertarik sama pemikiran pemikiran Ihodski dia minta oke lu mesti nulis artikel buat majalah gue tulis soal Gypsy Settlement Gypsy informal settlement yang ada di Austria itu itu konteks pertama Amerika pertama 1926 May mengajak Lihotsky ke Jerman untuk gabung dengan Construction Office Frankfurt ini juga ingat namanya Construction Office nanti akan saya jelaskan lebih detail di berikutnya slide berikutnya ini orang yang menurut saya menarik sih dia CIAM Congress International yang kedua itu sebenarnya ide dasarnya dari dia existence minimum minimum dwelling munculnya dari dia dia adalah orang yang pengen segala sesuatunya serba minimal terus waktu Wihotsky datang ke kantornya May di Frankfurt bahkan di meja kerjanya di bakangnya di dinding ada tempelan tulisan keep it short kalau ngomong sama dia itu kayak keep it short bikin Wihotsky jadi agak tegang waktu lihat tulisannya tapi sebenarnya di bawah itu ini orang yang ya orang aja gitu orang yang baik nah project construction office tadi saya bilang disebut oleh dibikin oleh Wai Kota Frankfurt tujuannya agak mirip sama konteks Austria pengen bikin affordable housing affordable housing buat para pekerja caranya adalah yaudah dia bikin kota satelit dengan fundingnya dari skema pajak yang mirip dengan Vienna terus bikin kota satelit jadi kota yang kita bisa bilang secara skala gigantis tapi juga minimalis minimalis dalam artian ya standarsisasi besar-besaran personalisasi besar-besaran segala sesuatunya harus di tipifikasi pintu jendela door handles dinding panel atap semuanya di standarisasi kalau lihat gambar konstruksinya mereka sudah pakai private panel di saat itu private panel concrete panel termasuk buat slab-slab mereka sampai bisa bikin 10 bangunan dalam 20 hari sampai-sampai tim partai nazi itu bilang May ends May itu kayak Lenin arsitek Jerman ini tuh kayak dan proyek ini tuh kayak Soviet kecil Soviet kecil yang ada di Jerman kayak sosialis banget kalau yang ngomong-ngomong font yang saya pakai sekarang ini adalah font Futura mungkin pada familiar dengan font Futura ini adalah font yang terinspirasi dari proyek ini proyek New Frankfurt makanya ini fontnya kayak apa ya sangat minimalis geometris dan sans serif gak ada kait gak ada kait-kait tulisan ini membuat font ini kayak terinspirasi banget sama si New Frankfurt pada saat itu terus jadi dibikin font yang benar-benar apa ya standart nah ini adalah konteks proyek yang sangat penting buat ngomongin Frankfurt Kitchen karena semua bangunan disini menggunakan Frankfurt Kitchen yang didesain oleh terutama oleh Lihotsky tadi saya bilang May minta Lihotsky gabung ke timnya dia nah Lihotsky ditaruh di departemen bagian dia sebutnya T-Form yang mungkin kayak lebih ke bagian type sebenarnya T Stanford type jadi benar-benar dia tim yang mencoba merasionalisasi dana ruang supaya se-afektif mungkin nah ini sebenarnya bukan hal baru merasionalisasi dana ruangan di rumah di ruang tinggal itu bukan hal baru dan juga kita tahu di konteks Austria sebenarnya dia juga ada mikirin itu tapi dia nggak ngulik secara sistematis bagaimana organisasi kerja di dapur itu harus ditata nah di Frankfurt Kitchen ini dia udah mulai mikirin itu gitu gimana sequence dari memasak itu harus dipikirin dengan matang supaya ruangnya bisa efisien dan ini inspirasinya sebenarnya dari apa yang disebut dengan domestic economy domestic economy itu adalah art and science of household management munculnya terutama dalam konteks US nah ini saya zoom out dikit soal domestic economy karena buat saya ini juga bagian penting dari sejarah arsitektur modern protagonis dari domestic economy dan juga ada dan juga adalah apa ya protagonis yang juga masuk ke buku-buku sejarah arsitektur modern yang ditulis oleh Gideon atau Rainer Banham adalah rumah ini rumah yang kayak ini apa sih ini rumah di suburb gitu kan rumah yang apa jeniusnya sih rumah kayak gini ini saya coba ceritakan denahnya sederhana aja kayak masuk terus ini ada drawing room eh sorry salah tunjuk lagi ini saya ceritakan denahnya nanti saya akan jelaskan kenapa sejarawan-sejarawan pada membahas rumah ini masuk dari sini ini ya pintu di sini dimasuk dari sini terus ya ini ruang tinggal kemudian dapur dapur tapi ini bagian persiapan terutama ini bagian masak api bagian api di sini konteksnya saat itu belum ada gas kemudian ini sini ada movable screen ini ruangan bebas gitu lah oke kenapa dia dibahas di buku-buku sejarah misalkan nih Sigrid Gideon kita tahu dia Sigrid Gideon adalah ghost writer yang architecture modern segini disebut demikian karena dia yang jadi sekretarisasi Siam dan dia yang banyak mengkanonisasi projek-projeknya oleh kerbusir dan lain-lain ini buku dia yang paling menarik buat saya Mechanization Text Common Contribution to Anonymous History nah dia membahas rumah Catherine Beecher karena idenya adalah buat dia menarik karena dia sudah mikirin gimana membuat continuous working surface untuk dapur gimana kayak proses kayak ngurut gitu organisasi jelas kemudian kita tahu sekarang kayak ada tiga senter dari dapur storage preservation kemudian cleaning and preparation kemudian cooking and serving Beecher saat itu sudah mikirin gimana proses-proses itu harus diatur gitu nah jadi ini Gideon sebenarnya fokus ngomongin dapurnya kalau kita lihat ini dapurnya di cut out sama dia dimasukin di buku cuma ngasih dapurnya aja Banham ngeliat hal yang lebih menurut saya lebih menarik gitu Banham ngeliat yang bikin rumah Beecher menarik itu sebenarnya mechanical ini sekarang pada konteks itu mungkin agak anex Banham gambar ulang rumahnya ini rumah yang sama dengan rumah yang kita lihat di sini dan dia fokus ngejelasin mechanical servicenya dia sebut ini seperti environment seperti pohon yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalam selubung kulitnya itu jadi ini adalah modern dan arti dia benar-benar highly bisa highly bisa control ruang environment di dalam selubung itu yang di highlight di sini kayak gitu stove cooking range dan sebagainya buat dia buat Banham ini bahkan mengantisipasi basic functional organization dari Fuller di Maxian House dan mungkin bahkan ide itu paralel dengan desain-desain modern arsitektur modern Eropa pada masa 20 bulan dengan core ini yang buat Banham menarik adalah sebenarnya ruang di luarnya itu jadi bebas ini ada movable screen bisa bikin ruang yang fleksibel kemudian sebenarnya kulitnya jadi bebas kalau mau bikin kulitnya seperti apa itu sebenarnya bisa karena yang penting environment-nya sudah terkontrol dari core-nya itu 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 zoom out aja kenapa rumah Catherine Beecher ini sangat penting di dalam sejarah arsitektur modern nah kemudian satu hal lagi satu milestone penting dari yang saya sebut domestic economy sebetulnya adalah orang ini Christine Frederick dia nulis buku The New Housekeeping Efficiency Studies in Home Management jadi salah satu gagasan yang sangat terkenal pada saat itu adalah terrorism terrorism adalah ilmu scientific management sebenarnya management scientific untuk mengoptimalisasi produksi itu adalah ilmu yang diterapkan di pabrik-pabrik sebenarnya nah Christine Frederick ini mikir gitu gimana supaya terrorism itu bisa diterapkan di dalam konteks rumah maka dia bikin satu buku yang mencoba mempelajari motion dari memasak motion studies yang sebenarnya kalau kita sekarang di studio-studio ini udah jadi bagian seharian kita memikirkan garis-garis gimana sih perhutuan kerja supaya diatur dengan efektif ini udah didormalisasi dalam konteks video-studio tapi pada saat itu belum Bicer masih hanya mikirin organisasinya tapi dia tidak mikirin efisiensi gerakan Frederick mikir kayak oke 70% aktivitas di rumah housekeeper dihabiskan di dapur sedangkan dalam konteks dapur saat itu setidaknya ada waktu dia memasak ada belasan gerakan yang bikin dia tidak efektif dalam memasak makanya dia mikirin gimana ya supaya tatanya itu jadi lebih efisien terus dia pisahin dua garis satu garis untuk menyiapkan makanan disini terus masak terus disajikan ditaruh terus kemudian satu garis lagi buat bagian clearing meal buat bersih-bersih oke dicuci kemudian dikeringkan kemudian dimasukkan ke rumahnya perabotan nah ini konteks gue udah ngomong 1 minit deh oke ilmu-ilmu itu yang sebenarnya menginspirasi Wihotsky diterapin juga di Frankfurt Kitchen ini gitu kita lihat ini ini gambar-gambar dari Wihotsky ini dapur yang sebelumnya yang umum ada di Jerman terus dia coba efisienisikan jadi dua garis sama dua garis soal preparing meal dan clearing meal nah tapi ada perbedaan prinsip sebenarnya antara Frankfurt Kitchen dan konteks domestik ekonomi yang ada di US gitu jika di konteks US di konteks US itu adalah efisiensi itu tidak semata-mata buat efisiensi itu untuk safe time sudah pasti tapi ada perbedaan prinsip buat di konteks US peran wanita ini dalam perspektif Frederick wanita masih tetap strukturnya adalah wanita adalah perwakilan dari rumah dengan efisiensi rumah wanita bisa lebih menikmati waktunya dan dia juga bisa jadi bisa jadi apa ya bisa mengkonsumsi lebih banyak dengan mengefisiensi waktunya sedangkan di konteks Rihotsky isu efisiensi waktu ini sebenarnya adalah soal isu gender dan isu kelas konteks Jerman saat itu adalah banyak sekali working woman wanita-wanita yang punya karir di luar punya karir biasanya bekerja yang tadi saya bilang sebagai buruh dan buat terutama ini karena lagi-lagi kayak habis perang dan Jerman populasi prianya lumayan menyusup jadi populasi wanita saat itu lumayan agak surplus dan mereka jadi tenaga kerja yang diserap buat pabrik-pabrik sedangkan tapi kita juga tahu ada hirarki gaji yang terjadi di konteks seperti ini wanita gajinya lebih rendah dan maksudnya sampai sekarang ini masih terjadi jadi buat Rihotsky kalau kamu bisa save time kamu bisa save labor dan kamu bisa waktu yang kamu save itu bisa dipakai buat baik untuk relaksasi maupun untuk mendukung karir kamu di luar rumah jadi membuat dapur yang lebih efisien dan itu sebenarnya meskipun itu urusan domestik itu juga urusan sosial dan kemudian juga karena gajinya lebih pada umumnya lebih rendah dengan menstandardisasi segalanya dia berpikir bahwa pemerintah sebenarnya bisa bikin built-in furniture sehingga segala furniturnya itu bisa di mass produce harganya lebih murah dan jadi biaya rentnya mungkin mereka bayar biaya rent sedikit lebih mahal karena sudah built-in furniture tapi secara akumulasi itu jadi lebih murah karena mereka tidak perlu beli furniture baru ide dasarnya itu itu yang membuat frankfurt kitchen agak radikal dalam konteks jika kita bandingkan dengan domestik ekonomi yang ada di US ini coret-coretan Lihodski aja pertanyaan terbesar Lihodski waktu itu adalah apakah dapur sebaiknya juga tempat untuk makan atau tempat untuk bekerja sepenuhnya itu keputusan paling pentingnya akhirnya dia putusin bahwa lebih baik dapur sepenuhnya terpisah karena alasannya gini dalam konteks Austria waktu itu panas yang bisa untuk menghangatkan rumah juga kalau digabung antara kitchen dan living room kita bisa hemat energi karena panas yang dihasilkan dari masak jadi berpengaruh pada panas pada suhu ruangan di living room tapi konteks Jerman saat itu adalah mereka sudah ada gas sudah ada listrik jadi mereka tidak perlu melakukan itu tidak perlu efisiensi energi seperti itu jadi punya alasan buat oke pisahin kemudian tapi dia juga buka bikin satu bukaan disini supaya jika single woman itu punya anak dia tetap bisa menjaga visual ke ruang living room ini foto-foto foto-foto ya foto-foto franklin kitchen lagi-lagi ya kalau lihat kayak biasa aja gitu kan mungkin ya buat kita udah biasa karena pada saat itu ya itu sangat radikal minimal mungkin beberapa fitur yang penting adalah pencahayaannya ini movable lamp jadi ini lampunya bisa digeser-geser terus cahaya dari jendela besar untuk mendukung persiapan makan storage-nya belum dia gak pakai bukas kita beli ambil botol ya ambil botol ya ayo terus si Garin tuh Garin bintang tamu kita adalah Garin anak Evelzia kemudian satu fitur yang menarik lagi disini adalah ini yang kita udah mungkin gak lihat di dapur-dapur sekarang ini namanya haybox atau thermal insulator jadi kalau kita masak masak bentar boil terus biasanya kita masak biarin terus boil terus kan tapi kalau dengan thermal insulator kita bisa masukin pancinya ke dalam thermal insulator itu terus tutup mejanya dia akan memasak sendiri tanpa dengan memakai heat yang diproduksi dari makanan itu sebelumnya terus jadi kayak dia akan memasak jadi akan masak sendiri karena heatnya terperangkap di dalam thermal insulator itu itu biasanya dipakai buat orang-orang yang hiking-hiking gitu deh buat hemat energi ini juga maksudnya ini juga bisa kita perdebatkan sih kayak ini kan control freak banget ya maksudnya semuanya ditata sudah dibikirin sama arsiteknya jadi kita sampai gak bisa lu mau nambah furniture apapun juga gak bisa nih disini udah lah fully fully design tapi kayak lagi-lagi mungkin kita bisa berpandangkan ini adalah control freak ini adalah dictating sangat dictating tapi juga mesti kita tempatkan pada konteks sosial saat itu gitu tujuannya waktu itu adalah dapur itu bukan lakseri saat itu dapur itu adalah support systemnya dari orang-orang yang bekerja lihotski mengembangkan berbagai macam tipe untuk single untuk working woman baik yang single ataupun yang gak single biasanya gak akan bahas banyak tapi yang saya pengen highlight adalah ya apapun tipenya pasti yang dipakai adalah front of kitchen ukurannya ukuran kitchennya ya segitu aja gak akan lebih gede dari itu 1929 siam siam kedua diadakan di Frankfurt judulnya ini dwelling for minimal existence ini juga yang lurus terutama adalah Ernest May dan lihotski teribat di dalamnya buat saya ini juga menarik ini contoh pameran yang simple tapi sebenarnya idenya radikal sih karena tujuannya emang pengen ngasih lihat dwelling for minimal existence kalau kita lihat panelnya gak ada foto gak ada tampak gak ada elevasi jadi yang ditampilin hanya denah potongan dan ukuran-ukuran ruangan gitu ya kalau kita mikirin pameran sekarang gak ada foto gak ada elevasi itu kayak garing banget tapi wow kayak pada saat itu mereka udah udah mikirin gitu gimana pameran bisa super efektif yang kita pengen tampilin bukanlah sajian muka dari bangunan tapi soal gimana bangunan itu ya bener-bener bekerja gitu beroperasi ini kayak dua slide terakhir oke buat saya tadi saya sebut bahwa yang menarik dari lihotski adalah bukan cuman soal inspirasi bagaimana dia berpikir soal ruang tapi juga sebenarnya aktivisme sosial dia gitu kita tahu semua tahu Nazi takeover Jerman tahun 30an lihotski dan Nance May harus pergi ke tempat lain mereka udah gak bisa di Jerman akhirnya mereka pada pergi ke Uni Soviet mereka jadi tim konstruksi dari Uni Soviet mengembangkan beberapa rencana buat kota-kota di Uni Soviet yang saya gak tahu nyebutnya gimana tapi ya gitu lah tertulis di atas sana ini belum banyak yang bahas tapi menurut saya ini lebih lebih radikal lagi karena rencana-rencananya lebih radikal dalam hal mencoba memikirkan bagaimana bisa mengkolektifkan kerja-kerja yang sifatnya feminim seperti soal pembuatan makanan atau soal edukasi anak kemudian Soviet juga pada 1937 juga jadi agak anti-foreigner terus jadi mereka harus pergi terus dia pergi ke Turki terus Austria konteksnya saat itu udah di-takeover sama Nazi terus dia jadi merasa kayaknya dia harus gabung dengan gerakan resistensi di Austria akhirnya dia balik ke Austria terus kemudian dia ditangkap sama tentara militer Jerman Berlin Tribunal minta untuk hukum mati tapi untungnya dia akhirnya keputusannya adalah 15 tahun penjara terus kemudian dia dibebaskan tahun 1945 setelah Jerman Nazi udah keok terus setelah 1945 dia kayak berkerja di beberapa negara yang lumayan komunis Bulgaria Kuba China Austria tapi basisnya tetap di Austria terus dia juga masih aktif join institusi-institusi yang memperjuangkan hak perempuan dan juga institusi survivors of concentration camps 1908 satu tahun sebelum saya lahir dia kayak mau dikasih penghargaan Austrian honor title of science and art tapi dia nolak karena presiden yang akan memberikan hadinya adalah presiden Austria yang saat itu adalah yang pernah bekerja untuk menara Nazi tahun 2000 meninggal dia pernah bilang kayak I'm not a kitchen had I known that everyone would only talk about this damn kitchen I would never have invented it tapi buat saya bagaimanapun kayak project dapurnya ini adalah project dapur yang gak cuma soal dapur tapi banyak hal isu-isu sosial yang sebenarnya terkonsentrasi dalam setiap desain furniture yang ada disini begitu demikian presentasinya terima kasih semuanya tepuk tangan virtual buat Robin atas presentasinya terima kasih banyak luar biasa coba gue stop share oke wah Ben itu luar biasa banget benar-benar insight baru dimana namanya sendiri aja mungkin cuma beberapa orang yang tau bahkan gue juga baru pertama kayak tau dari lu waktu lu mengajukan nama dan ada beberapa poin sih tadi yang akhirnya gue bener-bener kena ya maksudnya ketika lu tadi bilang Le Corbusier itu menganggap machine for living tapi pada akhirnya dia hanya sebenarnya hanya romantis pada bentuk mesin itu sendiri seperti yang kita tau Vila Savoas sebenarnya kalau kita lihat lama-lama seperti bentuk kapal kan gitu dimana orang modernis arstek-arstek modernis sangat-sangat ternostalgia dengan bentukan-bentukan mesin-mesin ya gitu Lee Hotsky sendiri menerapkan sistemnya padahal padahalnya modernisnya itu sistem gue jadi inget filmnya McDonald si The Founder pernah nonton gak Ben gak pernah ya filmnya Michael Keaton keren banget sih menceritakan tentang skandal dibalik franchisingnya McDonald tapi yang buat orang ini tertarik itu adalah gimana McDonald menciptakan sistem kitchennya jadi waktu itu sempat lucu banget sih adegannya adalah si si The Founder ini gue lupa namanya croc siapa gitu namanya itu dia dikasih tunjuk sama McDonald Brothers sistem pembuatan cheeseburger di dapur pertama McDonald di saat itu pada akhirnya McDonald berhasil membuat cheeseburger yang hanya 30 detik di saat semua restoran burger membutuhkan waktu 20-30 menit dia membutuhkan 30 detik akhirnya bumi dimana-mana karena cepat dan tetap enak sistemnya pada akhirnya itu menarik banget dimana Lee Hotsky sendiri akhirnya memakan dari kitchen sehingga lu juga bilang tadi ketika orang tidak berlama-lama di dapur atau dapur ini pekerjaan-pekerjaan di dapur ini bisa disesarkan dengan secara cepat orang lebih punya waktu untuk yang lain seperti yang kita tahu kalau gue sih kalau puasa nyokap masak di dapur mungkin bisa sampai 30 menit sampai 1 jam tapi makannya gak lebih dari 15 menit alangkah baiknya kalau dapur itu menciptakan orang masak itu cuma benar-benar 15 menit itu yang membedakan akhirnya dapur di Eropa bikinnya salad dapur di Indonesia bikinnya sayur lode mungkin seperti itu tapi pada akhirnya yang harus kita garis bawah rasanya Lee Hotsky sendiri legasinya itu ya sistem itu sendiri mungkin terlihat banal mungkin kalau kita lihat karenanya terlihat biasa emang biasa emang banal karena itu sudah dipergunakan di seluruh di seluruh halayak umum terutama negara-negara barat yang sistem kitchennya kurang lebih sampai sekarang juga masih memakai sistem itu ya satu kitchen yang cuma 1,9 meter dan itu rapid banget ya kalau kita lihat tadi furniture furniturenya rapid mungkin pertama kali ada kitchen seperti itu kan gitu di saat itu dan masih dipakai dan relevan sampai sekarang itu makanya masih relevan gak sih kalau kita memakai sistem modern bukan bentuknya pada akhirnya vila-vila kayak vila Savoy gitu gak mungkin bisa ditinggali manusia tapi sistem kitchen seperti itu masih sangat bisa dipakai menarik banget dan menarik banget ini tadi seandainya kita bisa tahu arsip-arsip memilih hot ski di negara-negara komunis seperti Soviet Bulgaria Kuba dan beberapa negara yang lu sebutnya tadi menarik banget sih kalau akhirnya kita tahu perkembangan seperti apa yang dilakukan di hot ski setelah menciptakan Frankfurt Kitchen menarik sih yang saya tahu juga sebetulnya merespon merespon soal apakah ini masih sebenarnya gak terasa sebenarnya efeknya sampai sekarang ada tapi yang penting kita lihat dari kasus sebenarnya ini gak terlepas dari konteks project yang lebih besarnya banyak negara yang kemudian datang ngeliat Frankfurt Kitchen oke gue mau terapin kayak Pancis nerapin juga Swedia juga nerapin tapi lagi-lagi kayak setiap negara punya ideologi masing-masing mereka punya tujuan sendiri efisiensi buka yang penting sebenarnya bukan efisiensi tapi rasanya ada ideologi di baik efisiensi yang mesti dipikirkan lebih lanjut ya sama maksudnya kita ngomongin soal dapur di US tujuannya efisiensi efisiensi waktu tapi tujuannya untuk produce lebih banyak supaya orang consume lebih banyak dalam konteks McDonald's atau dalam fast food makanya efisiensi untuk produce more so people eat more sama dalam konteks Christian Frederick juga terus anyway tadi satu lagi soal kayak terus after itu dia bikin fokusnya Lee Hotsby sebetulnya agak bergeser habis habis pindah saya gak tau terlalu banyak terus terang belum banyak yang nulis dan maksudnya karena bahasa juga kalau kalau mau meriset ke sana ya harus bisa bahasa Rusia cuman fokus dia lebih banyak ke edukasi jadi ruang-ruang edukasi komunal sekolah-sekolah menarik sih oh iya ada satu lagi sih ini kayak lu pernah sempet baca bukunya Albert kan gak the modern the business man architect gak lo Albert maksudnya Albert kan yang yang nyiptain sistemnya sistem fabrikasinya apa mass livingnya si Ford entry Ford ya maksudnya akhirnya arsitik modernis dibagi dua ya pada akhirnya satu yang memang agak bernostalgia seperti kita tau korbu yang selalu membentuk-bentukan mesin atau Frank Lloyd Wright yang sangat poetik gue benci kota makanya makanya sebisa mungkin jendelanya Guggenheim gue tutup gitu tapi kalau kayak Lee Hotsky ini mungkin atau Albert kan dia menciptakan sistem pada akhirnya desainnya si si Khan ini yang membentuk pabrik Ford yang bisa menghasilkan pada saat itu menghasilkan mass livingnya Ford mobil Ford itu sendiri mungkin skalanya lebih gede kali ini karena itu dapur untuk menciptakan mesin gitu dia menciptakan sistem assembly line tadi saya nyebut terrorism gue nyebut terrorism itu sebenarnya juga terrorism itu sebenarnya belajarnya dari public effort ya gitu bikin assembly line terus kemudian Christian Frederick ngambil itu terapin di assembly line di dalam konteks rumah tapi ya kayak gue sendiri poinnya adalah sebenarnya arsitek yang kita sebut dengan gerakan modernisme itu sangat beragam dan maksudnya di dalam yang Siam 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 itu isinya orang-orangnya juga macam-macam gitu nggak satu nggak kacamata kuda gitu yang perspektifnya beda-beda oke buat audience nih sekarang ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan kita lihat ada 90-an audience sekarang mungkin kalau kalau nggak ada yang nanya gue nanya cuman sebenarnya nggak mesti maksudnya mungkin berbeda dengan Diana orang-orang yang pernah bekerja di kantor tertentu ya saya nggak pernah jadi kantor itu tapi saya pernah kerja di Aventi Akman Studio maksudnya saya juga sebenarnya nggak tahu sebanyak itu tentang Ilsky ini adalah kayak yaudah saya reset saya coba baca-baca aja gitu cuman mungkin saya jadi kayak penasaran aja sih sebenarnya nggak mesti bertanya tapi kayak pendapat kalian soal desain-desain nya Ilsky ya maksudnya buat saya itu jadi kayak input-input menarik buat diskusi ini menarik ya satu bahasan yang kita semua mungkin tidak terlalu tahu dan baru tahu sepintas dari dari apa yang Robin presentasikan mungkin ada tahu referensi lain atau atau mungkin ada yang sedang memulai gerakan oke Bu Fauzia silahkan halo semuanya sebelumnya minta maaf tadi ada kerucuhan sedikit bayinya ngamuk tapi ini sih bukan mau nanya dan nggak mau merespon pertanyaan Robin yang tadi tapi lebih mau ke cerita juga jadi pas Robin cerita dia mau ngebahas soal Margaret gue bilang ke Robin sih kayak waktu kuliah di sini juga gue sempat ngebahas soal Frankfurt Kitchen pas kuliah dan sebenarnya nggak terlalu ingat cuma hal yang paling gue ingat adalah waktu itu dosen gue cerita bahwa Margaret ini tuh sebenarnya nggak bisa masak dan dia hampir nggak pernah ada di dapur jadi dia mendesain dapur itu sebagai pure sebagai arsitek profesional bukan karena dia wanita gitu jadi kayaknya mungkin waktu itu dia sempat mungkin nggak tahu ya mungkin dibilang ya dia perempuan dia sering di dapur makanya dia tahu banyak gitu tapi pada kenyataannya mungkin karena tadi Robin juga ceritakan dia sebenarnya kaum privilege mungkin dia banyak mbak gitu jadi dia kayak nggak masak tapi jadi dia sebenarnya melakukan ini pure karena dia arsitek gitu udah itu aja sih menarik ya akhirnya itu ya apa Ravan yang omongannya saya hadit yang don't call me women architect aku just an architect tapi kayak meskipun mungkin ada hal ya maksudnya itu benar faktanya cuman gue juga pikir karena bagaimanapun ketika ketika kita memiliki satu gender rasanya kita lebih peka pada kebutuhan-kebutuhan gender itu ini agak mulai per cuman waktu itu waktu ngobrol sama Fauzia itu waktu itu kita juga ngomongin waktu kita gue diundang Randy nih gue mau ngomongin soal Margaret terus saya ngebahas kayak contoh buat saya contoh menarik sebetulnya ngebahas soal proporsi misalkan di ruang publik kita ngomongin proporsi toilet wanita dan toilet pria kalau lu mau adil ya kalau adil kan biasanya kayak oke ukurannya disamain gitu tapi padahal sebenarnya kita tahu bahwa pria itu bisa lebih cepat karena ada urinoir sedangkan wanita butuh ruangan-ruangan jadi kayak sehingga makanya kalau ketika kita di acara publik itu yang antreannya antreannya lebih panjang kan sebenarnya antrean WC cewek dalam konteks apapun dari melakukan bioskop atau mau kemanapun gitu maksudnya itu hal-hal yang kayak di kepala arsitek pria mungkin mikirnya oke mau adil jumlahnya sama gitu tapi padahal waktu yang digunakan waktu yang dibutuhkan untuk wanita itu lebih tinggi dibandingkan lebih lama dibandingkan pria akhirnya kalau mau adil sebenarnya kita mesti mikirin gimana terus posisi ini limpal oh iya ini juga nih soal kenapa meja 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 ngurusin baik kayak cuma ada di WC cewek gitu seakan-akan mengamini bahwa itu pekerjaan cewek padahal kayak mestinya bisa gak semua maksudnya di konteks sekarang sebenarnya lagi-lagi peran pria dan wanita itu gak sesederhana oke wanita ngurusin baik cowok ngurusin duit restnya lebih sederhana dari itu cuma kayak sensitivitas-sensitivitas itu yang menurut saya ya kadang di satu kepala orang dengan satu gender gak akan sesensitif itu memikirin hal-hal demikiran pasti ada beberapa titik atau beberapa poin yang pada akhirnya kita memang harus consider dari gender itu sendiri bukan berarti tidak adanya emansipasi tapi ada hal yang memang yang sangat fundamental pada akhirnya yang memang udah lahir dari gitu udah kayak gitu gimana sistemnya berbeda memang seperti toilet itu tadi tapi kalau yang yang akhirnya ngurus baik kan pada sekarang sistem toilet itu kan dipisah pada akhirnya ada yang apa itu defable sebelahnya defable sebelahnya untuk nursing dan itu kan tidak tidak bergender disitu udah mulai berubah tapi kalau di momo seperti yang kita tahu ya layoutnya biasanya sih sama ya kita masih sering melihat antrian di di oh iya ini ada pertanyaan dari chat tapi dari Faiz Faiz Suprahman pembicara kita yang series kedua waktu pembahas Wangsyu Faiz baru pulang tahun lalu dari Tiongkok eh tahun ini udah jago Mandarin ya dong kenapa udah jago Mandarin Pak Isniho Isro cuman intinya gini pertanyaannya oh ternyata hampir sama kayak pertanyaannya Faizia si ibu ini apa benar banyak desain dapur atau kebetulan banget Robin bahas gender terus value desainnya yang paling ditonjolkan itu dapur kayak cewek itu dapur tadi sebenarnya udah dibahas ya sama Faizia tadi ya soal ini ya Is udah kejawab Is lagi-lagi kayak dia juga gak pengen diingetnya dapur aja gitu jadi banyak ngedesain yang lain cuma buat saya ini desain yang secara kontekstual untuk ngebahas modernitas arsitektur modern adalah satu area yang sayang aja gitu kalau gak dibahas ya kayak sama kayak di Indonesia juga sih dapur kan kayak kalau kita belajar di rumah wirebo mungkin contohnya kan dapur itu bener-bener yang pusat dan lagi-lagi mungkin arsitektur Indonesia baru-baru ini ngepost soal babu pembantu yang menurut saya sangat menarik lagi-lagi dapur itu gak cuma soal domestik tapi juga soal relasi sosial antara bekerja rumah tangga dan pemir rumah gitu kayaknya dibahas di tulisannya Mbak Vivi yang di arsitektur yang lain gak sih dapur soal itu gak inget ya iya kayaknya ada satu bab soal itu yang lu cerita tadi gimana rahasia-rahasia sosial itu juga biasanya iya dan maksudnya meran ya arsitektur merespon itu dengan berbagai cara kan menempatkan ruang tinggal pembantu dimana itu adalah sebuah tindakan yang yang apa ya yang mengubah bagaimana manusia berrelasi dalam rumah itu dan buat saya mungkin itu jadi satu bahasan yang sangat kontemporer sangat penting buat kita omongin lebih lanjut gimana sih sebenarnya jika kita ingin mengembangkan praktik-praktik arsitektur yang progresif gitu bagaimana kita sebenarnya harus memikirkan ruang-ruang ya saya gak tau karena saya sudah bukan mantap cawan arsitekt tapi sudah bukan arsitekt jadi kalian yang lebih tau mungkin ada ada pengalahan pribadi merancang dan memikirkan gimana harusnya ruang servis dan ruang tempat tinggal pembantu ditempatkan iya kalau si waktu itu dengar presentasi dari kibo Redu House Redu House selalu ditaruh di depan dan biar akhirnya rumah itu akhirnya benar-benar private ada satu radio karyanya kibo itu para dia ceritanya semua service itu baiknya ditaruh di depan itu melanggar YMP kata dia dengan sangat jujur melanggar YMP tapi pada akhirnya black box itu mungkin udah terbebas ketika orang masuk rumah sudah full menjadi private rumahnya si pemilik rumah ini itu salah satu ini ada pertanyaan ini dari Ivan Kurniawan Nasution oh Ivan videonya harus dinyalain kan halo Bin saya lagi di dapur Bin enggak gue gue agak eh menarik sih karena gue belum pernah denger siapa itu Lihotsky dan lain-lainnya dan menarik karena sentralnya di dapur gue ada dua pertanyaan enggak tau komen enggak tau ya yang pertama itu sejauh apa sih image dapur Frankfurt ini diterima sampai sekarang artinya kan ini kan sebuah ideologi yang dibawa dari satu konon kalau dia asalnya sosialis gitu ya atau konteks dia sosialis apakah dia bawa ini ke ideologi ideologi yang lain atau kalau masuk atau enggak yang kedua agak lucu juga ketika lu bilang kalau dia ininya backgroundnya dari sosialis tapi kayaknya pengen membuat efisiensi kerja di dapur untuk agar lebih produktif di tempat lain itu kan agak-agak gimana ya enggak ngerti gue apa kok ujung-ujungnya ke produksi lagi kok ujung-ujungnya kok ke efisiensi dan produksi lagi gitu apakah apakah memang yang enggak sebenarnya enggak ada masalah juga maksudnya dari imajinasi sosialis atau kapitalisme sebenarnya sama-sama aja atau enggak ngerti gue kira-kira gitu kok terus kalau soal soal ruangan-ruangan tadi toilet kayaknya sih itu apa ya soalnya kalau disini gue udah liat di Singapura ya gue di Singapura di Singapura gue udah liat banyak sekali ruangan-ruangan untuk bawa anak tapi di tempat laki-laki atau ruangan family 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 room family toilet yang bukan di ruangan bukan di toilet cewek atau bukan di toilet cowok tapi family toilet udah banyak atau yang merangkap juga di faible toilet gitu dan kayaknya itu udah ini aja sih maksudnya kesadaran kesadaran society-nya aja ketika dia sudah lebih sadar lebih sadar mungkin bakal mengiklut ruang-ruang yang tadinya tidak terpikirkan gitu kali ya itu aja Kalibin di konteks di G-Sub sekarang udah ada gender neutral toilet buat buat yang jendernya yang emang kan jendernya sudah diaksudarkan dikotomi male and female buat saya itu juga lagi kesadaran ya kayak Fan bilang sih kesadaran masyarakatnya sejauh mana itu bisa mempenetrasi desain mungkin di Indo masih cuma kayak masanya gak sih kalau ngomong disini sih udah gini ya gimana ya anyway terus merespon Ivan sebenarnya satu hal yang terjadi satu hal penting yang terjadi pada saat di konteks Jerman ketika Nazi takeover mereka pengen mengubah image perempuan gak lagi jadi labor tapi jadi motherhood jadi dikembalikan ke tradisi akhirnya di konteks Jerman itu stop gitu pada saat itu secara historis itu stop ya stop disitu gak bisa penetrasi tapi maksudnya Frankfurt sendiri itu kayak 15.000 unit jadi itu sendiri kayak udah masif sebagai sebuah produksi arsitektur tapi saya gak tahu konteks Jerman setelah Perang Dunia II bagaimana cuman pertanyaan keduanya Ivan buat saya penting banget tajam banget soal bukankah artinya jika kita mengefisiensi segala hal ini kita terus jadi kayak mendukung produksi mendukung bekerja untuk bisa bekerja lebih banyak nah ini juga kritik namanya bukan artinya kita jadi komplisit dalam mode produksi dalam sistem mode production kapitalism itu juga saya juga gak bisa jawab cuman pertimbangan biasa itu adalah perspektifnya bukan gimana dia teribat di produksinya tapi lebih ke gimana di rumahnya dia bisa lebih ya mungkin dia melihatnya kayak saving time itu gak cuma untuk dukung produksi tapi juga membuat ruang yang lebih banyak untuk dia bisa beristirahat relaksasi lebih ke well-being orangnya sama yang tadi saya bilang pemikiran soal gaji gitu jadi dia perlu salah satu yang dipikirkan adalah gimana supaya rumah ini affordable mungkin dan dia orang yang unik itu gak perlu mikirin banyak soal nambahin furniture beli yang lain-lain gitu jadi isunya sebenarnya gak semata-mata isu gender tapi isu kelas gitu karena kalau tidak affordable ya lagi-lagi orang-orang itu jadi homeless kan kuncinya adalah gimana membuat rumah setiap orang supaya bisa punya tempat tinggal dan tempat tinggal yang at least operating well ya gitu sih cuman emang maksudnya lagi-lagi ada batasan gitu namanya arsitektur tidak bisa menyesalkan segala masalah gitu dan maksudnya yang bisa dilakukan dalam konteks ini adalah bagaimana dia bisa membuat at least drawing yang lebih baik gitu buat saya sih gitu ya ngertanya komen-komen aja sih tadi aku baru ingat soal Fauzia bilang ternyata kalau dia itu sebegitu pintar mendesain dapur tapi dia tidak pernah gak tahu ya bekerja di dapur itu kan agak-agak agak-agak gimana ya agak aneh gitu ya kok dia bisa memahami itu ataukah dia memang gak ngerti ya agak-agak aneh sih sebenarnya profesi arsitek ini seolah-olah tahu tapi tapi punya engagement juga dengan dengan kliennya gitu gue kadang eh gue juga udah gak belum atau udah gak jadi arsitek lagi sih jadi agak-agak gue agak-agak agak gimana ya gak tahu gue gak bisa ekspresinya cuma agak-agak ada detachmentnya jadi lu tahu tapi lu gak tahu gitu jadi lu tahu secara knowledge tapi lu gak tahu secara tacitnya secara gimana lu megang kompor gimana lu ngeraba portal atau apa gitu kan itu kan gak ngerti tapi kok punya sensitivitas kayak gitu gue gak paham gue sih tahu ya kalau gue sih juga gue cuci piring gue sih masak ya gak tahu sih maksudnya mungkin ada yang mengu-ngu yang kita gak tahu sebenarnya mungkin dengan memasak kita jadi tahu sens lebih pengak gitu detail-detail biasanya juga baru tahu banyak waktu kayak disini banyak masak gitu tapi sejauh mana itu gak tahu sejauh mana itu bisa di pelajari dari tanpa memkaktikan saya gak tahu agak mirip ya mungkin bagian dari profesi kita adalah menjadi sotoy sotoy dengan serius dengan ada risetnya dengan ada ngeles-ngelesnya dengan ada klaim-klaimnya kayaknya harus gitu deh oke gue cukup oke thank you ya Ivan ya penanya berikutnya si Rico nih Rico dari studio otonom silahkan nyalain videonya kalau bisa aduh lagi berantakan nih terima kasih buat Robin buat sharingnya kita sebenarnya juga gak pernah dengar sama sekali tentang lihotski ini sebelumnya tapi kebetulan kemarin tuh saya sempat ngeliat dokumenter tentang Dieter Rams yang sebenarnya bukan arsitek juga ya maksudnya dia lebih ke product designer tapi memang dia pernah bekerja sebagai arsitek in a very short time cuma yang membuat saya sadar akhirnya kayak apakah gimana ya kalau kita bicara tentang design in general yang memang dibuat untuk menginfiltrate keseharian kita atau mungkin menyokong produktivitas kita sehari-hari gitu apa ya sepertinya ada kecenderungan pattern dimana hal-hal yang diciptakan dengan sekarang lebih kecil tuh terbukti lebih apa ya lebih bisa dampaknya itu lebih sesuatu yang diciptakan secara domestik dan impactnya itu mungkin bisa dipahami dalam ruang yang lebih kecil gitu itu malah impactnya lebih panjang daripada hal-hal yang lebih grandior gitu loh seperti apa ya maksudnya kayak visi-visi tentang kota di masa-masa early modern yang post-work itu kan sepertinya visi-visi yang mungkin di atas kertas terlihat praktikal tapi ya gimana ya maksudnya kita lihat seperti karya-karya yang semacam unit day di habitation itu kan kayak oke beberapa orang memandang itu sebagai suatu karya yang maha gitu tapi at the same time juga ada banyak bukti dimana visi besarnya dia itu tidak bekerja ini bukan 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 pertanyaan juga sih sebenarnya itu lebih kayak komentari atau lebih ke ini ya kayak misal penemuan kertas gitu misalnya penemuan kertas atau penemuan teknologi beriting yang atau hal-hal yang diciptakan sedemikian perfectnya sehingga itu sama extent kita hampir gak pernah mempertanyakan efektivitas dia dalam buku-buku ini apa sih kayaknya gue pernah baca apa buku desain apa sih small objects ya bukunya siapa tapi anyway mungkin ini jawaban kalau gede aja maksudnya saya juga gak punya jawaban yang formulasi dengan baik tapi pada dasarnya saya setuju hal yang yang God God is in the detail devil is also in the detail kayak hal-hal kecil itu sebenarnya sangat mempengaruhi cara kita melakukan ya sederhana pen atau gelas gitu kayak sangat mempengaruhi tapi mungkin juga mereka sangat mempengaruhi karena hal yang kecil yang kecil itu suka berhubungan langsung dengan tubuh karena kita berinteraksi langsung dengan kayak secara taktilitas kayak memegang pen atau memegang gelas tapi buat tapi saya gak tau maksudnya apakah arsitektur sebenarnya juga jangan-jangan punya pengaruh yang sama cuma kita gak sadari gitu satu kutipan yang saya selalu ingat adalah arsitektur adalah seni yang tidak bisa kita hindari kita bisa gak lihat lukisan tapi kita gak bisa menghindari arsitektur bagaimana kita pasti akan selalu berada dalam karya arsitektur meskipun tidak bersentuhan langsung secara taktil tapi sebenarnya kita berada di dalamnya setiap saat gitu jadi mungkin juga jangan-jangan itu juga banyak pengaruh yang kita gak sadari gitu yang maksudnya saya gak bisa jawab secara contoh spesifik cuman saya lagi jadi mikir ya benarkah hanya small objects yang penetrasinya sedemikian rupa tapi kesadaran kita akan mengalunya sangat kecil jangan-jangan arsitektur itu juga seperti itu gitu gimana Siko gimana ya bukan bukan ini sih memang apa ya maksudnya emang komenteri tadi memang tidak tidak berusaha mengatakan kalau impact dari hal-hal yang bersekala kecil itu lebih lebih kuat kasarannya gitu ya emang emang di sekedar komenteri menarik iya mungkin itu sih memang apa ya mungkin jangan-jangan halal itu malah sering mungkin dia draw around karena maksudnya kita sebagai arsitektur sering fokus ke paling yang saya tahu ya kita lebih fokus lebih banyak sering fokus ke jadi besar yang apa ya yang mungkin di konteks ini belum tentu jawaban yang paling tepat gitu tapi penariknya ya maksudnya salah satu kritik terbesar maksudnya pengguna perangkat kitchen nah ini maksudnya kalau kita ngomongin kritik itu berarti kita ngomongin nggak semua orang ya maksudnya ada orang yang merasa ada yang bermasalah gitu salah satunya adalah soal oke ini semuanya sudah di kontrol tapi sebagai individu dia jadi nggak ada ruang ekspresi gitu artinya individu itu jadi hilang kan semua orang dianggap jadi bagian dari statistik bagian dari populasi nah itu juga maksudnya ya saya kira itu pertanyaan penting juga buat aksitek gitu kan nggak kira sejauh mana kita mengontrol setiap individu sampai ke hal-hal kecil dalam urusan memilih kursi gitu atau memilih lampu food for thought jadi saya juga nggak bilang maksudnya frankfriesian itu buat saya radikal tapi juga bukan berarti perfect ya pasti dengan proyek yang dikonstruksi dengan jumlah kayak 15 ribu 12 ribu pasti ada aja yang yang merasa ada yang salah inti dari mass production itu kan tentang kontrol itu tadi bagaimana semua itu harus disamakan dan semua itu harus di intinya adalah pengaturan behavior itu nggak tahu apakah itu ada big brother yang bicara seperti itu atau nggak kita nggak tahu tapi yang jelas saat itu overgroup population sehingga akhirnya harus adanya sistem yang langsung mengatur semua behavior itu dan pastinya kalau Robin cerita tadi satu kitchen ada di 12 ribu unit apartemen pastinya ada juga yang tidak memakai itu dengan tepat atau nggak semuanya juga akhirnya menganggap itu effective pastinya tapi setidaknya sistem itu pernah dibuat untuk mengatur semua behavior rasanya modernisme itu juga bagiannya seperti itu ya pengaturan pengaturan behavior manusia atau ya itu juga asal asal ngomong aja oke gitu itu rasanya Riko ya oke oke nanya berikutnya dari Kamil halo Randy halo Robin yuk video dong eh mana videonya aduh ada padut nih oke bin oh iya terima kasih presentasi gue tadi agak telat tapi masuk pas bagian soal gimana dia itu tadi something tentang informal settlement dan dia ngeliat kitchen itu sebagai sesuai yang bisa grow gitu ya atau ya desain dia itu sesuai yang bisa berkembang gue ada pertanyaan bin soal dapur ini karena gue mencoba merefleksikan ini ke konteks kita misalnya konteks Indonesia gitu bagaimana dapur itu dilihat bukan 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 sebagai ini gue ada asumsi by the way bukan sebagai ruang kerja tog gitu tapi disitu ada ruang budaya itu juga secara produk itu terbukti dari makanan-makanan yang berbeda di setiap tempat namun juga kalau misalnya kita kaitin ke misalnya contoh berbagai macam informal settlement di Indonesia posisi dapur yang cenderung itu ada di belakang itu karena itu menjadi bagian dari domestic spaces gitu tempat yang bisa orang itu bisa ribet lah bisa kotor bisa agak basah agak kayak gitu-gitu nah ini ini bagi gue menarik karena menarik dalam artian komisi disandingkan dengan apa yang coba dilihat oleh apa oleh Lihotski ini karena apakah pertanyaan gue gini kalau kalau bagi lo sendiri apakah lo melihat Lihotski ini memandang dapur itu sebagai suatu ruang produksi yang mekanistik gitu ya atau itu merupakan suatu ruang domestik gitu domestik maksudnya jadi ada orientasi soal keluarga orientasi soal budaya preparation gitu itu kayak jadi bagian yang memang nuclear family gitu ya karena memang kecenderungan modernisme berangkat dari rasionalisme dll itu yang mencoba mereduksi dan efisiensikan berbagai macam aspek kehidupan seperti lo bilang sehingga ujung-ujungnya bisa mendorong kita itu hidup sangat mekanistik sedangkan di banyak contoh soal dapur di dunia ini dapur adalah tempat untuk justru it's my place gitu ya gue ada sedikit pengalaman pernah mencoba merancang dapur bersama beberapa di tempat beberapa warga kampung dan salah satu yang menarik adalah dapur itu menjadi satu tempat yang mereka gak mau share dengan keluarga lain tempat-tempat lain mereka mau share tapi dapur itu gak mau di share karena bagi mereka itu udah jawabannya atau alasan itu gak pernah spesifik clear ya tapi melalui berbagai macam proses gitu akhirnya yang gue tangkap adalah karena dapur itu adalah tempat pribadi itu adalah tempat domestik pribadi tapi at the same time buang pribadi individu melainkan ada suatu logika kolektif yang agak berbeda misalnya orang kalau ke dapur itu artinya kamu masuk ke dalam area ranah privat keluarga saya itu saya mencintakan seperti ini nah itu satu terus yang kedua yang mau gue tanya adalah apakah lu ngeliat gak sih si dia ini si Lioski ini paralel timingnya mungkin dengan gerakan co-housing co-housing perang dunia 2 itu kan mulai ada tuh gerakan-gerakan co-housing yang sebenarnya banyak ngomongin soal dapur juga jadi dapur itu yang awalnya itu diposisikan sebagai tempat perempuan sorry gue takut salah ini gue tadi udah ini sebelum ngecah-cah taran gue dulu itu adalah kayak misalnya dapur itu satu satu rumah satu dapur yang kalau gue lihat dari contoh Lioski tadi itu dia berangkat dari kayak gitu ya jadi satu rumah itu satu keluarga dan satu dapur ya maka berkembang menjadi kayak satu dapur satu komunal dapur untuk berbagai macam untuk banyak unit gitu nah dorongannya yang menariknya bagi gue dorongannya dari yang movement atau penggagas-penggagas co-housing ini adalah justru melihat bahwa yang di dapur itu shift terbesarnya co-housing itu kan dalam sejarahnya adalah memposisikan bahwa kerjaan domestik itu bukanlah kerjaan perempuan atau bukanlah kerjaan individu melayangkan kerjaan bersama justru gagasannya adalah kerja domestik itu adalah itu adalah poin dari co-housing bukannya menyerahkan bukannya mengadakan ruang bersama-sama gitu nah ini gue penasaran Lioski ini selain dengan waktu itu kalau gue lihat di umurnya mungkin kalau itu setiap umur 50-60 tahun kayaknya itu ada gak sih dia bersandingan dengan si gerakan-gerakan co-housing ini itu aja itu aja bin iya 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 ini banyak banget menarik coba jawab sepengetahuan gue coba jawab sepengetahuan gue soal Lioski yang pengetahuan gue cukup pendek pengetahuan gue cukup pendek soal Lioski jadi juga bukan otoritas yang baik tapi Lioski jelas dia perspektifnya Marxis ya maksudnya dia emang Marxis garis keras buat dia ya basenya adalah ekonomi gitu jadi sebenarnya kelas itu adalah isu dia yang paling penting gitu agama budaya adalah buat dia super structure bukan 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 corenya yang maksudnya saya juga gak megang gak buat saya mungkin sama kayak Kamil kalau ngeliat dapur tuh ya sebenarnya ini budaya tuh sangat mempengaruhi gimana orang berinteraksi di dapur tapi mungkin buat dia ngeliatnya subsistensnya tetap ada di ekonomi makanya dia sangat pengen memekanisasi semuanya mungkin buat dia budaya tuh bukan penting tapi bukan on the survival level makanya prioritas dia adalah mekanik mass product ya secara individu saya gak akan mau gitu kalau dapur saya dimekanisasi segitunya tapi mungkin menariknya dalam kasus ini mungkin melihat ini sebagai satu wujud dimana dia benar-benar totalitas dalam ideologi dia terus mencoba merasionalisasi segalanya cuma itu menarik sih tapi mungkin gak salahnya ketika kita ngomong culture sulit gitu loh sulit untuk membuat satu tipe karena culture itu terlalu beragam ya maksudnya kita ngomong Indonesia aja tuh terlalu banyak gitu loh cabang-cabangnya ngomongin Chinese Indonesian aja maksudnya kita bisa ngomongin Chinese Indonesian dari segi Tiocio atau HK atau K atau Hokkien punya tradisi tradisi sendiri yang gak bisa kita kotak-kotakan gitu dan disini jadi ruang ruangnya jadi terlalu ruang gerak untuk membuat mass product jadi susah kalau kita mengutamakan kebudayaan gitu jadi bukannya saya gak setuju tapi ada saya kira ada konteks dalam konteks proyek ini ada hal yang lain yang perlu diperlepaskan gitu apa itu terkait apa itu terkait ke soal mass production pasca Perang Dunia II gitu untuk ngebut pembangunan Perang Dunia I ini berarti kan 1903 Frankfurt Pitchen itu 1926 iya sih Perang Dunia I Jerman banyak tentara banyak populasi cowoknya turun populasi cewek jadi diabsorb untuk buat bekerja mereka perlu produksi banyak tapi juga housing crisis jadi makanya perlu ngebut produksi rumah gitu jadi itu perkaitan terus menjawab soal co-housing sebenarnya ide-idenya udah ada di sini sih maksudnya di denah yang tadi saya kasih lihat soal rumah settler-nya dia tuh sebenarnya satu dapur untuk banyak orang ujungnya dan ini sebenarnya ide yang kemudian terus-menerus kayak kalau denger gerakan gerakan anarkis tapi gerakan anarkis itu bukan anarkis seperti yang kita bayangkan di konteks indo-anarkis sebagai kerusuan gerakan gerakan mungkin kayak anarko sebenarnya kan tujuannya kan pengen bikin komunitas yang self-sustained self-sustained yang kayak mereka makanya jadi produksi seperti apa maksudnya produksi makanan sendiri terus mengelola makanan sendiri itu jadi bagian penting dari project-nya anarkis movement nah terus apakah dia ke arah sana apakah si Lihotsky ke arah sana kolektivitas soal kolektivitas ruang domestik ruang domestik yang dijadikan kerja kolektif nah itu nggak ada di sini di konteks Jerman dia nggak sampai ke titik-titik di konteks Uni Soviet yang ada lebih komunis keras-keras nah itu jadi isu utamanya dia tapi saya nggak terlalu tahu banyak project-nya di Uni Soviet tapi dari yang saya baca tujuan utamanya adalah oke buat bagian ngasih makan produksi makanan buat bagian edukasi anak itu semua harus dikolektifkan supaya banyak labor domestik yang bisa diefisien gitu sih udah cukup dari Kamil? ya cukup cukup oke ya thank you thank you Mel perang dunia pertama ya Ben 20-an berarti workbook exhibition yang yang di Stuttgart kalau nggak salah itu juga juga tujuan-nya sama ya maksudnya memamerkan konsep modern housing pasca perang besar pertama yang terjadi di dunia oke mas Iwan mungkin selaku perwakilan wari kota Surabaya silahkan mencekal nih berupa tanggapan juga atau ya bukan berupa pertanyaan juga sih sebenarnya sebenarnya menyambung apa yang udah tadi penanya-penanya sebelumnya yang menjadi sangat radikal itu memang mengatur sampai ke gimana gerak tubuh di skala dapur ya maksudnya gitu karena pertama yang di slide-slide pertama itu saya saya cuma baru melihat bahwa intervensinya dia itu pada zoning ruang saya pikir gitu oh zoning ruang tengah ya logis lah ya umum lah tapi menjadi sangat apa ya menjadi sangat radikal ketika dia sampai lu kerjanya harus kayak gini gitu lu kerjanya harus kayak gini dan menurutku gini produk arsitektur itu memang saya percaya kadang kita tidak bisa mengintervensi dia secara geometrik kadang-kadang kadang-kadang karena begitu ya gak tau ya gimana peraturan saat itu gimana mekanisme pembangunan saat itu standarisasi segala macem sehingga akhirnya pilihannya pada kitchen gitu loh pada dapur ini yang menjadi menarik karena misalnya kita lihat lah misalnya kalau kita ngomong tentang barak militer dan segala macem yang distandarisasi adalah strukturnya cangkangnya gitu ya kan tapi ini sebenarnya yang saya pengen tau banget dasar apa yang membuat itu apakah yang kayak Robin sampaikan sebelumnya bahwa akhirnya surplusnya wanita sehingga biar wanita lebih efisien bekerja dan segala macem dibuatkan sebuah sistem dapur yang efisien yang di mata satu orang efisien gitu ya yang belum yang belum tentu juga buat yang lain efisien gitu untuk nge-push itu gitu loh maksudnya aku gak bayangin hidup di era itu dimana dapur udah disiapin dan dan gak ada diskusi dengan aku sebelumnya kalau misalnya kita gak harus kesel kan sangat custom maksudnya eh aku tuh sukanya naruh ini disini aku tuh nah itu wajar gitu wah akhirnya kita dateng itu sesuai ekspektasi kita tapi aku dateng ke sebuah dapur yang sangat tersistem dimana aku harus naruh ini naruh ini naruh ini dan itu loh itu ngeselin banget sih kalau menurut gue itu ngeselin banget sih ngeselin tapi satu sisi brilliant tapi satu sisi ngeselin gitu maksudnya mungkin pembacaan dimana satu titik core yang sangat apa ya pengaruhnya besar gitu terus mereka take control disitu itu tuh wah gila banget sih karena kalau liat ya visual-visual rumah-rumahnya kan kita liat biasa-biasa aja lah ya mungkin kalau yang yang pertama juga masih sangat terpengaruh dengan apa rumah-rumah suburban yang kedua juga terpengaruh dengan hubisme dan segala macam maksudnya gak ada gak ada gak ada suatu inovasi dalam hal geometrinya gitu atau gara-gara itu atau gara-gara ketika dia tidak tidak bisa memberikan intervensi geometri dia mainnya ke skala-skala yang kecil mungkin loh ya mungkin ya karena ya aku pernah sih ini ini kaitannya sama ada beberapa diskusi dengan teman-teman teman-teman tuh sering kalau misalnya kita mulai karir itu kan sering yang datang ke kita itu kan udah bawa gambar duluan nih eh saya punya gambar nih yang kayaknya gue suka gitu lo bisa bikin gambar kayak gini gak gitu nah akhirnya kan big picture-nya itu udah dikontrol sama si si klien tuh akhirnya gimana kita cara masuknya gitu kalau geometri besar kita gak bisa masuk kita masuk ke space kalau space gak bisa masuk kita masuknya ke detail yang lebih kecil misalnya engsel handle ya kan atau misalnya hal-hal yang misalnya yang bisa kita presentasiin sebagai suatu yang kelihatan bahwa kita sedang melakukan riset atau sintesa dari suatu masalah aku kok curiga juga ada hal-hal yang membuat apakah itu ambatan mental ataukah budgeting atau apa yang membuat akhirnya pilihan itu jatuh ke dapur itu di skala yang segitu itu gitu sih itu aja sih pada umumnya saya juga maksudnya kalau ngeliat ini juga kesel juga gitu maksudnya kayak setiap semuanya didikte kan sebenarnya kan didikte gila-gilaan ya saya kalau misalkan beli mesin kopi ini mau taro di mana nih kalau beli mesin espresso taro di tapi pemikiran dia yang saya tahu sih ya kenapa dapur dan misalnya ini bukan cuma dia tapi office of construction timnya dia dapur itu merepresentasikan tempat di mana household housekeeper menghabiskan waktu terbanyak di rumah ya ini saya gak tahu seberapa benar klaim itu cuman yang saya tahu itu gitu karena ini tempat yang paling sentral buat buat apa namanya buat yang paling bisa dimaksimalkan untuk mengurut save time bahasa Indonesia hemat waktu kalau enak ya menghemat waktu terus dan mungkin juga karena ini satu jurnal yang saya baca juga soal mungkin pemikiran kita akan dapur itu sebagai basis utama dari sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dwelling itu mungkin pemikiran yang ada di kita sekarang tapi belum tentu saat itu gitu untuk konteks kelas kelas menengah kelas menengah kebawah untuk kelas ekonomi rendah dapur itu belum tentu jadi bagian unit dari dwellingnya dia gitu dapur itu suka muncul sebagai satu tambahan yang oke ruangnya gak ada jadi mereka beli alat-alat kayak gitu jadi akhirnya gak kedesainan disini karena intervensi dia adalah dari awal oke kita harus udah mikirin bahwa ini harus ada dapur dan dapurnya harus operasional dengan baik gitu kacamatannya kacamat ekonomi makanya ya tadi kenapa menurutnya dikontrol supaya murah gitu supaya bisa mass produce dan maksudnya bisa gak setuju maksudnya ya pasti banyak yang gak setuju gitu kayak kenapa harus kacamatannya ekonomi tapi lagi-lagi mungkin poinnya dia adalah oke ini buat bukan buat ini tempat tinggal bukan buat orang kelas menengah menengah ke atas gitu tapi ini buat rakyat miskin jadi kayak harus yode yang kita utamakan adalah ekonomi jangan sampai ini mahal gitu makanya maksudnya kalau kita lihat jadi ini kayak ini kontrol freak banget nyebelin gitu tapi buat perspektifnya ini fundamental gitu ini yang harus diutamakan tapi menarik sih menurut saya jadi kayak ya maksudnya ini satu hal yang akhirnya bisa kita perdebatkan gitu kita mau maksudnya sebagai ya kalau saya saya juga senang dengan geometris yang menarik gitu kan secara estetika itu appealing tapi apakah itu jadi fundamental buat konteks dia nah itu belum tentu makanya dia nggak mengetambahkan itu makanya yang di makanya semuanya serba ditipifikasi dari door handle pusan jendela sistem atap konstruksinya juga gitu semuanya buat benar-benar super minimal dalam konteks budget juga mari kita menanggung kan oke thank you Mas Iwan ya kembali lagi ya masalah mass production ini saat itu itu benar-benar krusial banget dan pada akhirnya ada beberapa elemen yang memang harus harus dikesampikan seperti yang tadi Mas Iwan bilang eksplorasi estetika dan lain-lain karena yang pastinya ada beberapa hal yang memengaruhi ini maksudnya kenapa dari neoklasik lompat langsung ke era itu era modernisme karena beberapa hal itu yang membuat hal-hal seperti ini itu tidak bisa lagi menjadi kunci utama kalau dulu kan orang benar-benar berpemikirin fasad tuh tapi pada saat overpopulation kondisi ekonomi mass production akhirnya dibutuhkan sehingga akhirnya estetika itu ya ya bukan lagi suatu hal yang krusial terutama juga itu tadi ya kelas ekonominya rasanya itu deh ada dua penanya dari chat sih tapi gak tau kayaknya kita sudah sempat bahas ya ada dua pertanyaan pertama dari Shela coba harus Shela diklarifikasi iya si Shela harus ngomong langsung ibu arsitek silahkan hai udah moce-moce ya menarik banget tuh bicaranya tentang dapur karena gue sendiri kan udah WFH sejak 2013 jadi walaupun gue juga gak bisa masak tapi dapur itu kayak rasanya deket deket banget gitu secara sistem untuk diatur apalagi kalau misalnya selain dari pengaturan apa flow di dapurnya sendiri kalau gue juga dari pengalaman pribadi ada concern ke dapur itu kan selalu punya ekses ya punya sampah gitu gimana dapur itu akhirnya selain kita ngatur pas masaknya gimana akhirnya sampah-sampah dari selesai masaknya itu tuh bisa diselesaikan juga gitu jadi dari yang gue amatin sendiri sistem dapur tuh sebenarnya malah-malah kalau gue setuju gitu kalau dapur itu ada sebuah sebuah pakem yang harus ngatur ngatur nih dapur baiknya kayak gini gitu tapi disesuaikan maksudnya kayak kalau Kamil tadi bilang harus disesuaikan sama konteksnya misalnya di Indonesia gimana di Indonesia yang di kota gimana di Indonesia yang di daerah gimana gitu nah terus tadi apa lagi ya oh ya paling kalau kayak gue ngerasanya dari hal yang barusan gue bilang kayak sebenarnya kayak dapur butuh misalnya kayak pintu dapur tuh wajib banget punya pintu karena masalah yang si sampahnya tadi gitu jadi dari dapur dia deket nih langsung bisa buang keluar gitu atau kalau misalnya ada yang mau ngolah sampah dapurnya sendiri itu juga harusnya secara zoning ditempatkan di deket dapurnya itu sendiri gitu nah tadi gue nanya yang di chat itu apakah si sistem dapur ini itu kayak diakui lebih luas bahwa ini emang qualified nih jadi sebuah sistem dapur yang harusnya diterapkan nih oleh banyak orang gitu dan kalau misalnya iya kayak ada di seluas apa dan ada di era apa itu aja sih gue setuju banget sih sama komen-komen Nese soal maksudnya ada ada hal yang kita gak bisa sebaiknya dilonggarkan ada hal yang kita ketatkan dan dalam konteks pengalaman saya kan soal organisasi sampah ya berarti kan dan saya kira itu kayak concern-concern yang penting buat kita pikirkan sekarang gitu kan concern soal gimana kita mikirin soal isu lingkungan gitu ya maksudnya itu adalah hal yang mungkin pada saat itu bukan jadi pada saatnya Lihotsky bukan concern utama gitu soal ya maksudnya soal pembagian sampah jadi sampah plastik sampah basah kayak gitu kan juga ya mungkin pada saat itu juga sampah plastik tidak sebanyak sekarang gitu jadi itu bukan hal yang menjadi concernnya dia tapi di dalam konteks kita sekarang saya kira itu jadi hal yang perlu kita pikirkan dan gimana kita bisa menyelesaikan seminimal mungkin mengkontribusi sampah ke membebankan itu ke publik tapi juga menurut saya itu juga hal yang lagi-lagi kayak ada batasan dimana arsitek bisa bergerak gitu ada hal yang kita nggak bisa kerjakan jika itu tidak dipikirkan secara lebih sistematis dari top down saya sederhana soal mungkin saya kira pesimis tapi sebenarnya ada juga sih gerakan-gerakan yang memikirkan itu secara komunitas gitu kan tapi ya kalau misalkan pemerintah sendiri tidak menyilah sampah dengan jelas ya akhirnya mau nggak mau kita kira belum sampah mau kita pilih di rumah pun nggak akan ada gunanya karena di ujung-ujungnya di jadinya satu gitu kan jadi kayak setuju tapi juga harus diakui bahwa ada peran ada batasan dimana arsitek bisa berperan dalam konteks terus soal pertanyaan soal diakui lebih luas atau nggak diakui jadi negara-negara Eropa lain banyak yang mengikutin walaupun kayak mencoba memodif dengan caranya masing-masing tapi di dalam konteks yang tadi saya cerita ini saya cerita dalam konteks Jerman sendiri ideologi berubah maka prioritas desainnya berubah ini nggak jadi keberatan masif di sana karena nggak jadi masif ini terbatas dalam konteks Frankfurt karena ya akhirnya ganti pemerintah ganti orang dan lain sebagainya kita nggak bisa ngomongin standar kita nggak bisa memakai standar kita untuk mengikur apakah dapur itu sukses atau nggak karena maksudnya lagi-lagi teknologinya udah berubah kayak misalkan kita ngomongin soal thermal insulator siapa sih yang pakai thermal insulator di rumah sekarang udah nggak make sense ya gitu sih jadi agak sulit sih maksudnya ngejawab pertanyaan soal apakah dia secara standar sukses diakui di luas atau nggak menurut saya itu diakui dan maksudnya term Frankfurt Kitchen itu sangat terkenal mungkin dapur paling terkenal di dalam konteks sejarah arsitektur modern jadi dari segi sejarah sudah pasti diakui dapur lain terkenal dapur lain yang terkenal sebenarnya dapurnya Cold War di Moskow kitchen debate kalau ada yang tahu soal debat antara Khrushchev dan Kennedy jadi Rusia undang Amerika buat pameran di Rusia di Moskow yang dipamerin adalah barang-barang domestik karena US pengen tunjukin bahwa konsumerisme dan domesticity adalah bagian apa yang membentuk identitas US terus mereka berdua berdebat di depan dapur jadi itu terkenal dengan istilah kitchen debate debat debat dapur intermeasal itu saat perang dingin padahal ya si Kennedy menarik sih Gicu menjawab nggak sih? thank you Shaila pada ini ya apa yang tadi gue sempat lihat lagi ternyata di Frankfurt Kitchen nggak ada kulkas ya? nggak ada belum ada kulkas ya? makanya dia jadi storage makanya dia ada storage yang memisahkan kayak rempah-rempah dan sebagainya tapi saya nggak tahu sih makanya kulkasnya makanya dia ada icebox di mana makanya nyambung ke tadi soal sampah sih cuman teknologi kulkas itu teknologi abad 20 ya maksudnya nggak mungkin di US udah ada tapi juga itu masih baru masih ini ya gede ya maksudnya masih ya dan di dalam konteks Jerman saat itu belum nggak tahu entah udah ada atau belum yang pasti belum banyak iya sih maksudnya pada akhirnya pengelolaan sampah itu kan pastinya tidak seperti sekarang maksudnya ketika kita melakukan penyimpanan terhadap sayuran atau apa bisa bertahan lama pada saat itu mungkin nggak bisa karena belum ada kulkas itu tadi sehingga mungkin relevannya relevansinya mungkin sedikit berkurang jika memang itu diterapkan di sekarang karena seperti yang kita tahu kalau kita bikin kitchen set pada akhirnya kita harus memberikan slot itu kan buat kulkas dan itu cukup gede karena kita belum tahu kulkasnya yang kita beli seperti apa itu cukup intermeister juga sih oke Shaila thank you pertanyaannya ini terakhir nih dari Marjana Putra nggak tahu apakah kita sempat membahas sebelumnya dia bilang ini meraih banget kenapa Liwatski membuat movementnya apakah benar kelas menjadi sebuah isu pada tahun itu adakah sumber pastinya terima kasih mungkin ini sebenarnya jawaban yang maksudnya pertanyaannya udah terjawab pas Mas Iwan nanya tadi lalu ya maksudnya nyamu buat buat tim construction office ini emang ya buat mereka kelas itu jadi kelas itu jadi isu penting tapi juga intersection dengan gender jadi nggak semata-mata kelas tapi juga nggak bisa disampingkan bahwa kelas itu isu yang sangat signifikan tapi saya nggak bisa bilang sebuah movement maksudnya mereka rasanya ya mereka bekerja dalam konteks pekerjaan mereka sebagai pegawai pemerintah ya maksudnya construction office jadi bukan maksudnya saya nggak bisa bilang itu sebagai movement gerakan akar rumput ini ngomongin konteks Frankfurt kalau yang konteks Austria memang itu jadi movement akar rumput gerakan akar rumput dan maksudnya Rihautsky bukan orang yang membuat movement ya Rihautsky adalah orang yang ikut andil dalam movement dalam movement yang di Austria settlement settler movement yang sumber pastinya gue juga bingung maksudnya sumber pastinya itu gimana ya mungkin yang nggak ada sumber pasti sih maksudnya kayak mungkin buat saya buat sebagai penutup sekalian buat saya yang menarik sebagai sebuah studi sejarah yang saya pelajari adalah di konteks penulisan humaniora disini kita sering menyebut studi kasus itu sebagai exhibit jadi bukan example exhibit itu ada konsep menarik buat saya karena yaudah ini ada kasus begini ini open for interpretation jadi terbuka buat berbagai macam interpretasi tapi kamu tetap harus sebagai penulis tetap harus setia pada bukti setia pada bukti yang ada sumber-sumber primer jadi dia bukan sampel dia bukan sekedar mencontohkan tapi dia adalah satu karya yang kayak karya seni aja gitu kita bikin tulisan soal karya seni kan kita bisa ngebahas satu karya seni dari berbagai macam perspektif jadi kayak kalau dibilang sumber pasti menurut saya kayak gak yang ada sumber pasti tapi saya coba sebisa mungkin kayak ketika saya ngebahas ini ya saya ngebahas dengan referensi-referensi yang ada baik itu sumber primer yang ditulis soal Rihotsky sendiri atau sumber sekunder yaitu peneliti-peneliti atau sejarawan lain yang nulis soal Rihotsky ya maksudnya dalam konteks tulisan pasti saya akan lebih lebih serius dalam menunjukkan oke ini footnotenya dari sini saya ambil dari sini dari sini tapi mungkin dalam konteks presentasi gak terlalu rame kalau saya taruh semuanya gitu cuman ya ada banyak bacaan yang bisa saya kasih kalau misalkan Tarik lebih lanjut yang tahu soal front of the kitchen ya ada gitu tulisan-tulisan yang meneliti soal front of the kitchen dengan lebih dalam tapi beruntungnya beruntungnya si Rihotsky masih menaruh penting ya masalah literasi ya maksudnya bayangin kalau dia tidak menulis pada akhirnya kan kita kita sebagai orang Indonesia yang jauh dari Austria pada akhirnya tidak benar-benar pada benar-benar tidak tahu gitu loh nah itu menarik menurut mungkin maksudnya saya pas dikasih briefnya maksudnya pas ngeliat posternya kan pasti kan pertanyaan yang semua orang ya maksudnya poster ini poster acara Abu Madang nanti kan arsitek luar negeri semua nih kayak gimana ya maksudnya kadang juga kita membahas arsitek luar negeri itu cukup berjarak gitu kan ya buat saya itu kesempatan buat memahami banyak tapi lagi-lagi kan balikan ke konteks kita gitu ada gak sih orang yang bisa kita bahas dengan sedemikian rupa dengan sedemikian dalam tapi akan sangat sulit kalau misalkan saya mikir bisa gak ya ada gak ya nama Hindu yang bisa saya bahas kayak gini nih terus susah banget karena gak banyak tulisan soal arsitek itu Hindu yang ngupas ngupas sebanyak itu ngupas dalam itu mungkin itu jadi bersama sih kayak memperbanyak referensi-referensi Indonesia yang berbagai rupa itu ya maksudnya praktik arsitektur kita sih kita gak punya nama-nama yang bisa menarik kita bahas seperti ini gitu gitu ya sih ya kita tahu ada beberapa maksudnya kayak kita pernah tahu pernah ada buku berjudul Relativitas maksudnya itu kan pertama kali yang dihasilkan oleh arsitek Indonesia dan mengupas soal gagasan itu sendiri dan itu gak banyak ya maksudnya ketika semua arsitek berlomba-lomba menghasilkan profitable book tetapi itu yang kita tahu Mas Mamo selalu punya caranya sendiri untuk menceritakan proyeknya dan ini semua hampir semuanya gagasan menarik sih dan mudah-mudahan harusnya sih akan lebih banyak yang seperti ini maksudnya dulu sempat ngobrol sama Dani buku Buku Relativitas itu gak boleh bersikul tapi harusnya orang lain yang udah mulai bikin serupa gitu kayak menarik kita rap kayaknya sorry banget ini ada penanya baru Adrian Emanuel tapi kayaknya kita udah rap tapi gak tahu gimana Robin Adrian suruh ini WA gue bisa langsung di WA di nomor bawah ini secara di New York ya tinggal nyamperin lah kan lockdown udah mulai main sorry banget karena kita biasanya 2 jam itu maksimum tapi ya memang gak ada habisnya sih kalau diskusi kayak gini dan ini kita rap dulu Bin thank you banget udah mau gue boleh ini ya satu kata penutup maksudnya gue seneng banget bisa ngeliat warga-warga Bos 62 mengobati rasa kangen berkarantina disini dan seneng bisa bertukar pandang bertukar pikiran terima kasih terima kasih banyak juga buat Pak Robin teman dari beberapa tahun lalu gue masih inget diskusi sebat kita waktu di Papua kayak sampai kapan ya ini kayak kita sempet bahas apa gitu kayak dunia akademi kalau gak salah sampai kapan ya Akademi Indonesia harus kayak gini ambil ngerokok di di depan biara di Papua di Wamena di Lembah Baliem terus tiba-tiba ada satu orang Papua bilang eh jangan ngerokok di depan minggu lalu habis ada yang ditembak sama Gam eh kan gue padahal gak ngerokok tuh diajak ngerokok sama dia gak minta sapa oke rasanya cukup thank you sekali lagi thank you buat Robin buat sudah menambah satu vokabulari baru juga misi awalnya seperti itu mungkin ini diawali dengan kurang mungkin kita belum banyak kesadaran tentang vokabulari arsitektur yang yang cukup luas maksudnya vokabulari arsitektur begitu luas tapi kok kita akan sangat rugi jika kita hanya menutup di 1, 2, 3 arsitek saja ketika kita bisa belajar dari Alhambat Z kenapa harus belajar cuma Alhambat B makanya namanya itu sih sesimpel dan sereceh itu sebenarnya tapi tau gak sih awal sejarahnya kenapa sih A2Z namanya waktu itu bukan terinspirasi dari projeknya ini ya Musium Macan bukan tuh ya memang ada bukunya A2Z yang pernah diwawancaranya obris itu lupa gue namanya di Musium Macan juga bikin seri podcast A2Z kalau penasaran maksudnya itu lumayan menarik banyak topik-topiknya lebih ke seni ya tapi tapi dia menurut A, B, C, D, E, F, D, H I, J, K, L, M, N ya gitu tapi awalnya sih kayak gitu kita niatnya mengurutkan abjad tapi akhirnya udah lah kita semutin terlalu terlalu mendicling ya iya nanti jadi ini kayak kitchennya terlalu bersih ngomong-ngomong podcast dua titik enggak sebenarnya ada satu pertanyaan ini kepala kepala gue kayak yang sebenarnya pengen bertanya aja sih kayak sebenarnya ini kan salah satu ini sorry ya jadi memperpanjang omong maksudnya ngomongin ya maksudnya buat saya ngeliat kesempatan ini kesempatan buat ngeliat orang figur arsitek enggak cuman dari segi inovasi spasial inovasi ruang atau inovasi arsitektur tapi juga ngeliat sosok human-nya dia gitu sosok pemaniora-nya dia ya maksudnya buat saya yang menarik itu adalah cerita-cerita seperti itu gitu cuman ya saya maksudnya enggak tahu aja gitu kayak sebenarnya sejauh masih itu menarik buat kalian gitu kayak menengahkan sisi yang enggak cuman soal maksudnya kalau kita biasakan kalau sebagai profesi arsitek biasanya kita belajar sejarah mencoba mencari apa yang bisa kita terapkan di apa yang bisa menginspirasi kita buat ngedesain kita ngomongin presiden misalkan sejarah itu sebagai instrumen buat membantu kita ngedesain gitu nah buat nah saya enggak tahu itu seberapa maksudnya saya memegang kepercayaan yang lain maksudnya saya merasa kayak sejarah itu kesempatan buat mempelajari manusia gitu dan enggak cuman inovasi spasial tapi juga soal orangnya gitu dan mungkin itu sebenarnya hal yang kayak sebenarnya saya coba maksudnya di podcast dua titik yang lain itu kayak yang saya coba pengen bagikan itu adalah hal-hal seperti itu gitu cuman ya lagi-lagi saya enggak tahu seberapa itu menarik buat orang gitu jadi kalau ada misalkan ada input atau ada komentar mungkin enggak mungkin di forum ini cuman kalau ingin memberitahu saya langsung atau email apa emailnya emailnya robin.harkat.gmail.com oke kita udah tahu emailnya sekarang silahkan teman-teman saya sendiri juga pernah iseng-iseng ngomong ke Robin bahas ini dong eh dibuat beneran di edisi keempat buat titik hilang yang waktu itu membahas mal ya membahas mal di Indonesia itu menarik iya sih kalau gue sih tetap percaya gitu ya sejarah itu kita belajar manusianya di awal kita jadi bisa menjawab kenapa itu sendiri maksudnya gue masih ingat tulisan lo soal Frank Gehry kalau gak salah dulu di Jong Arsitek ya tulisannya tentang Frank Gehry itu pertama kali gue sebagai fansnya Gehry pertama kali membaca literatur tentang Gehry berbahasa Indonesia yang cukup cespelang gitu gue baca bukunya biografinya Frank Gehry yang Building Art kurang lebih bisa representasikan itu dan semua yang dihasilkan Gehry adalah melalui pengalaman priba personalnya dia yang lo cerita seperti dia dibully temen-temennya karena selalu makan ikan karena dia di apa julukannya Jewfish kalau gak salah ya waktu itu tulis seperti itu akhirnya pengalaman personal itu sendiri yang membuat Gehry seperti sekarang gitu sama seperti kalau kita ke belakang ada Korbu yang Korbu selalu awalnya yang di depan rumahnya Ellen Gray dia ngeliat biota-biota laut yang akhirnya dia sangat terobsesi dengan biota-biota laut yang gue percaya sampai sekarang Korbu juga Gehry juga terinspirasinya dari situ dari Korbu bagaimana dia sama seperti Gaudi dengan Rangka dan lain-lain pada akhirnya kan kembali ke personalnya dia 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 miss akan sesuatu ya itu itu juga menarik pada akhirnya sejarah itu kita tidak bisa tidak hanya bisa belajar dari manifestasinya atau dari tulisannya atau apa tapi pada kepribadiannya dia juga yang tentunya lebih dalam maksudnya kita tidak bisa tahu-menahu lebih banyak karena meskipun itu hal itu ditulis dalam sebuah buku juga kita tidak bisa tahu seluruhnya kayaknya gitu apa? apa gue ngomongannya melayang-layang juga kayaknya gitu ya Bina benar gak? terima kasih oke oke thank you semoga sukses buat sekolahnya Bin cepat lulus cepat jadi profesor muda balik ke Indonesia gak tahu lu balik gak? balik lah dicariin dicariin bapak-bapak di UPH dicariin Pak Cungs oke oke teman-teman terima kasih yang udah tanya dan udah berdiskusi juga teman-teman yang udah mau datang di tengah-tengah karantina dan di waktu yang cukup malam ini saya serahkan kembali ke host kita Rabung Mada ke Ijul terima kasih selamat malam terima kasih teman-teman terima kasih Robin itu insight yang menarik banget gue jadi ingat ada ada yang pernah nonton ini gak sih Mount Uncle-nya Jack Stati tahun 58 kayaknya ada scene dimana seseorang yang interaksi dengan kitchen yang kayaknya sih itu Frankfurt gitu jadi itu istilahnya dimana orang itu kesusahan dengan layout kitchen itu sendiri jadi mungkin ada kritik disana ya kayak lagi terima kasih 60 orang yang masih hadir dan mendengarkan sampai sekarang mungkin sebelum saya mau menutup sesi kali ini mungkin pengen ngasih teasing dikit sih buat agenda kita pekan depan jadi A to Z Architects seri ke-8 pekan depan kita akan mengambil suruf I E Eisenman kita akan bahas Peter Eisenman dari perspektif salah satu teman kita Alikan Thailand jadi mungkin sesinya dalam bahasa Inggris kita udah pernah melakukan itu juga dia adalah arsitek di Tom Laser dan lecturer di Pratt Institute jadi ya itu aja sih palingan dan ya oke lagi terima kasih buat semua yang udah hadir dan partisipasinya mungkin teman-teman ada yang baru masuk saya Zulfika Ibrahim saya dan teman-teman dari Rabung Mada kita tuh kolektif arsitektur yang bergerak dengan tujuan menjembatani konseptual dan pragmatis dan mempunyai mimpi yang lebih besar lagi untuk membangun peradaban arsitek di Indonesia kurang lebih seperti itu ya terima kasih semua teman-teman virtual applause mungkin bye langsung kita thank you thank you thank you thank you thank you thank you